Halo semua, balik lagi di Shani Channel Terima kasih sudah mengklik video ini Selamat menonton Selamat datang di serius walkthrough God of War Supaya kita bisa auto-faham cerita dan lore Yang ada di God of War Ragnarok ini Nah sekarang kita berada di part 2 ya mbak ya Kita akan melanjutkan perjalanan si botang ini Terakhir kita akan Terakhir kita sudah melawan The Hunters Dan Hunters sudah kalah Dan sekarang niat kita adalah Kita bersama dengan anak kita Akan pergi ke Tempat yang diakini oleh anak kita itu Ada apa mbak? Ada Tyr Ada petunjuk mengenai Tyr Kita dengerin Nah tadi Gue pengen ngomong Dia ngomong lagi Jadi gini guys prinsipnya Kalau Kratos dan Atreus ngomong Gue diem gitu ya Biar kita tuh sama-sama tau Apa maksud dari mereka Nah sebelum gue ceritain Apa maksud dari omongan Atreus tadi Ya kan Nah gue ceritain dulu nih Tentang catatan ini Lebih tepatnya adalah scroll Gulungan ya Nah disini gulungan ini Berceritakan tentang Ashen God Ashen God itu sepertinya Ini adalah Kratos ya Karena disini Dia perempuan bilang kepada kami Yang dimana yang bilang kepada kami itu Adalah si penyihir tersebut Bahwasannya ada nih Sebuah dewa yang bernama Ashen God Yang telah membunuhi Baldur Dan itu membuat Badai salju berkepanjangan itu mulai Dan si Witch itu bilang Bahwasannya kalau si Ashen God ini A.K.A. itu Kratos Matoy Fimbul Winter Atau badai salju berkepanjangan ini Akan segera berakhir Tidak ada Tidak akan ada lagi Yang namanya itu Malam berkepanjangan Tidak akan lagi Tidak akan ada lagi Yang namanya itu Kedinginan Tidak akan ada lagi Yang namanya itu Kiamat Ragnarok Gitu ya Dan disini orang-orang ini Sepertinya ini Si Rider-Rider itu ya mbak ya Makanya Itulah jawaban kenapa Para Rider Para Preman Yang kita temuki Di part 1 Itu kenapa Secara brutal Menyerang si Kratos Karena memang mereka itu Kelaperan tuh ya Seperti yang gue bilang Karena pemerintahan korup Ujung-ujungnya Malaiknya tuh salah Salah Nyalahin orang Yang aturan disalahin Odin Bukan si Kratos Gitu Makanya mereka kelaperan tuh No matter soon We will face Blah-blah Jadi ini kayaknya Ada yang nyebarin Fitnah Fitnah palsu Siapa yang nyebarinnya Para Witch Gitu loh Witch-Witch yang nanti Mungkin kita temuin Gitu loh ya Witch-Witch rese Iya Atau mungkin juga Odin Pokoknya Odin tuh Nyebar fitnah lah Gitu ya Dan juga tadi si Atreus Sempat bilang Bahwasannya Nah itu tuh Lu liat tuh ya Shieldnya Kratos itu rusak Dan sekarang lah terjawab Bahwasannya Shieldnya Kratos itu Dikasih sama siapa bang Kok Kratos bisa punya shield Itu dikasih sama Faye Istrinya Kratos Ibunya Atreus Begitu Dan sekarang rusak Kenapa shieldnya rusak Gara-gara ngelawan Thor Dan terusnya Si Atreus tadi pas disini Ngomong lagi nih Shrine Jadi si Atreus bilang Bahwasannya mural-mural Yang kita temuin Di God Over 2018 Itu tuh ternyata Mempunyai rahasia lagi loh Pah gitu Rahsianya kayak gimana Nanti kita dengar gitu ya Nah terus buat ada yang bilang Bang bikin walkthrough dulu Baru alur cerita Karena biar kita Tau dulu nih gameplaynya bang Kalau udah buat alur cerita Kan kita berarti Kalau di walkthrough Gue udah tau ceritanya bang Nah sebenernya Gue ini mainin walkthrough dulu bro Sebenernya Baru alur cerita Lantas kenapa Justru alur cerita dulu Yang ke upload Ya kan alur cerita lebih Pendek Cuma 30 menit Gue tuh Checkingnya cepet Gue tuh yang bikin masalah adalah Oke uploadnya udah lama Uploadnya bisa 4 jam Wah lebih kali Orang Orang ampe 30 giga kok Video dari walkthrough gitu loh Nah uploadnya aja udah 6 jam Belum lagi checkingnya Checkingnya kadang lebih lama daripada upload Checkingnya bisa seharian coy Gak tau youtube tuh amazing checking Checking ada yang sados apa enggak Lagi processingnya udah Wah processingnya aja lama Processing ke HD Ya masa gue gak upload 360 resolusinya ya gak Iya Gue minimal 1080 aja Yang menurut gue itu gambarnya Kurang bagus ya Itu aja prosesinya lama banget Belum checkingnya Itulah kenapa alesan Walkthrough tuh telat disini Bang live stream aja gitu Kalau live stream gue gak bisa fokus nanti Belum bacain komentar Belum gue bacain kisahnya Karena di walkthrough ini kan Gue gak semena-mena Main-main doang gitu ya Gue Kita harus Gue harus menjelajah juga Iya Oke jadi shrine-nya kata Si Atrus ada disana gitu ya Nah dulu sebelum kita ke shrine Kita bisa gak kesini dulu Hmm kita dengerin nih Hmm jadi alesan kenapa Quill-quill dan Jembatan-jembatan disini itu Itu kenapa rusak gitu Kenapa rubuh semuanya Kenapa hancur Itu karena Apa tadi badai salju berpanjangan ya Film Bull Winter ini Berkat fenomena film Bull Winter ini Membuat Ya udah hancur semua Namanya lapuk lah Kalau kayu bahasanya ya Cuma kalau disini batunya Udah pada gak kuat gitu loh Nah disini kita pindahin Oke Oke abis itu kita lepar kapakah Enggak belum ya Oke belum belum Harus dihancurin dulu Sorry Pake blade of veos Ini ada mekanisme baru nih ya bro Tuh Belum Ntar hancur-hancurin terus Nih Buat kalian ya pengen denger Palunya Thor Ini karena gue recordnya Siang-siang ya Jadi palunya Thor itu Palunya Thor mulai bergejolak bro Udah kelar Suting Iya Thor udah kelar Suting Dia kesitu Ketatangga Ketatangga Nah tadi gue liat ada tupai lewat sini deh Kasian tuh tupai Nah ini adalah jalan Gue Lu inget gak guys Ini dimanain Tepat pertama kita loh Kita tuh bisa kesana dong Seharusnya ya gak sih Oh iya Sesuai feeling gue ada dong Chess itu cuman Cara ngebukanya Oke lah gak usah nyari-nyari Terlalu lama ya Fokus ya Oke Nah Sip Yuk us Pengen liat Apa maksud lu us Come on katanya Kita dengerin guys Apa maksudnya si us Oh ini adalah Mural Skolhati Saat Di awal game Pertama kali kita temukan Di God of War 2018 Kau melihat ya Katanya Eh kau Kau menyimak gitu Kau menyimak gitu Oh Atreus menemukan Metode Cara baru Jurus baru Ternyata ini menyimpan Rahasia Di balik rahasia Gitu yang dibuat oleh Para giant Dan memir bilang Wah itu sesuatu yang baru Let's go Let's go Wih Masuk ke dalam Dan dengerin Somewhere only giants Were meant to see These shrines Tell their stories To the world But it turns out The real stories The secret stories Those they kept here Inside You remember the story Of Skolhati The wolf giants Odin captured them Because he thinks It'll help him control When Ragnarok starts I remember But that's not The whole story See This shows the giants Setting Skolhati free They're free Is this the past Or the future Depends when you're Looking at it Spoken like a giant See The wolves are safe Somewhere in Vanahan Not the first place Odin would look I suppose There they are Chasing the sun and moon Old habits Until Look The moon gets stolen Somehow Atreus See Hati's got nothing to chase And they say Celestial theft Is a victimless crime Not totally sure Who this is But someone comes along And rescues the moon And then The moon blocks out the sun A total eclipse Haven't seen one of those In a hundred winters But then they chase an arrow And things go back to normal What does any of this have to do We're coming to that Look Here's Ragnarok You see who's leading the armies against Odin That's Tyr If he's gonna be around at Ragnarok That means he's gotta be a lot Right? We're here Can this be? Odin told me he killed Tia And he trusted me at the time Or so I thought What if he didn't kill him? What if he's just had him locked up somewhere all this time? We are back to ifs Enough Wait We are going home Wait I have one more thing to show you It's just out here Okay Jadi maksudnya apa sih bang? Jadi intinya adalah Si Atreus itu Membuka ramalan yang sudah dibuat oleh para giant Dibuka lagi Dan ternyata inilah the truth behind everything gitu lah Tentang si Skull and Hati Skull and Hati siapa bang? Serigala yang selalu mengejar bulan Dan matahari Terus sampai Ragnarok terjadi Tapi Karena Odin tidak mau Ragnarok itu terjadi secara random Makanya si Odin itu Mengambil Skull and Hati Serigala tersebut Diculik sama Odin Tapi untungnya Serigala tersebut Dua-duanya dibebasin sama para giant Habis itu dua Dua Serigala tersebut Ditaruh di alamnya para penyihir Yang bernama Vanaheim Nah tapi Odin dan pasukannya Mencuri bulan Mencuri bulan Lalu ada sesosok yang digambarkan disitu Seperti Tyr Nah Tyr itu mengambil lagi bulannya Habis itu bulannya dibalikin Terjadilah full eclipse Tadi kalau gak salah Gerhana bulan Gerhana total gitu ya Nah habis itu Ada seseorang Yang menembakkan arrow Panah Nah itu bisa juga Tyr digambarkan disitu Akhirnya menyebabkan Kedua Serigala tersebut Atau salah satunya Itu mengejar arrow nya Yang dimana semua kembali normal Dan si Serigala tersebut Yang satunya lagi Itu standby disitu Sampai si orang itu Yaudah kalau emang pengen terjadi Ragnarok Terjadilah gitu loh Nah Odin kenapa sih bang Nyuri Serigala Ya balik lagi Karena Odin Pengen bersiap Kalau Ragnarok terjadi Kalau Odin udah full power Semuanya udah kuat Semua musuh udah terkalahkan Maksudnya musuhnya Odin Udah dibunuhin-bunuhin sama Odin Musuhnya Odin tuh ya Kratos Atreus Tyr Siapa lagi ya Yang baik-baik gitu ya Intinya kalau pemerintahan korup Sudah Kaya dengan korupnya Ya pemerintah akan Yaudah Yuk kita utus Ragnarok Biar cepet kelar nih Hiamat Udah kan Udah kan Gitu Tapi kan faktanya Giant gak mau dong Itu terjadi Masa pemerintahan korup Harus hidup gitu loh Nah sampai sini Si Atreus itu masih menganggap Itu Tyr Padahal posisinya Tyr itu Digantikan dia gitu loh Jadi Giant itu menggambar Menggambar ramalan ini Atau mungkin dibantu sama Tyr Tadi menggambar ramalan ini Itu kemungkinan Ya sementara ini digambarkannya Tyr Gitu loh Padahal sejujurnya Itu adalah perannya Atreus Secara tidak langsung Gitu loh Nah tapi mereka disini menganggap Bahwasannya Kalau Tyr masih hidup Dan Tyr yang menjalankan ramalan itu Tadi yang ditampilkan disini Setidaknya Odin dan Thor Akan sibuk Dengan Tyr Nah mereka berdua ini Otomatis akan aman At least Atreus Bisalah ngobrol sama Tyr Segala macem Yang berarti sekarang Tyr Telah hidup Ini lumayan rumit Cerita masalah ramalan ini Luar biasa rumit Kalau kalian masih gak ngerti Kalian liat ya Alur cerita yang udah gue buat Gitu ya Disini gue ceritainya Lebih advance gitu loh Nah ini ada Akatsin lagi nih Kita dengerin Apa ini? Everything I've found I don't know what it is But it's important Just like all this When I was inside one of the shrines I saw an image of Tyr imprisoned But I couldn't tell where There are hints inside the other shrines He mentioned Black smoke And the bleeding earth But we can never figure out exactly We Sindri's been helping me Look I talked him into it It wasn't his idea I just needed someone to watch my back Black smoke Bleeding earth Could the prison be in Muspelheim? Unlikely Odin's got no presence to speak of In the primordial realms But the bleeding earth Sounds like a mine Aye The realm of the dwarves perhaps Svartalfeim That's a good bet Their minds did build black smoke And Odin's had his thumb on the dwarves For a very long time That's it then Tyr's in Svartalfeim somewhere Imprisoned in a mine So What now? Home Langsung kecewa mukanya Atreus Capek deh Punya orang tua Kaku bener Aba gindang Even if we can sit down looking for Tyr How do you have us getting to Svartalfeim? You know Odin's had all travel between realm Locked up tight Sindri said he had an idea too about that Sindri is full of ideas Yeah jadi intinya adalah Jadi gini Takutnya gini loh Ada ramalan yang memang bener-bener dari Giant Ada ramalan yang memang diisengin sama Odin diubah Gitu ya Dan semua itu Harus dijalani Gitu supaya kita tau Kalau tidak dijalani ya kita tidak pernah tau Seperti kita kalau gak mencoba ya kita gak pernah tau hasilnya gitu kan Nah by the way Odin tuh gak pernah tau Bahwasannya Oke Odin mungkin melihat nih Wah ini ramalan yang sangat berharga nih Menurut Odin Karena ada beberapa ramalan segini Kayak gini juga Gitu loh Udah ke potek sebelah diambil sama Odin mbak Ya kan mbak Berada di library nya Odin gitu ya Di salah satu kantornya Odin Ya di God of War 2018 Di salah satu kantornya Odin tuh ada Potekan kayak gini Odin tuh merasa ini berharga Padahal di dalam ini yang berharga Nah makanya sampai sekarang Odin tuh belum tau ada di dalam ini Nah kenapa sih bang harus ada ramalan di dalam ini Dan yang bisa mengaktifkannya ya Contoh kayak Atreus keturunan dari Giants gitu Kenapa sih bang? Ya karena itu bener-bener jawaban yang sangat valid Sesuatu semuanya yang tadi kalian lihat Yang kalian masuk ke dalam sini Kita bareng-bareng masuk ke dalam sini Itu sesuatu yang valid Nantinya pasti nih Gue yakin si Atreus ini bakal ketemu sama Loki Eh bakal ketemu sama Loki Ama sekolah yang hati Kayak gitu Dan gue yakin Atreus yang akan menggantikan peran yang digambarkan tir disana Gitu Cuman mereka saat ini meyakini segini doang gitu ya Dan by the way tadi si Atreus itu sempat menemukan sebuah jawaban Entah itu valid apa enggak ya kan Tir berada di Svartalheim Ya Kalau emang bener tir ada di Svartalheim Itu semua udah skrip dari mana nih Gitu loh Udah di Udah di Diatur sama siapa nih gitu Pemain-pemainnya Siapa-siapa aja nih Karena nanti kita disuruh untuk bertemu Sesuatu orang di Svartalheim itu Di alamnya para Dwarf gitu Nah orang-orang ini udah disetting nih sama seseorang nih gitu Ribet banget bang Iya Gue akuin di God of Ragnarok ini ribet Yang bikin ribet apa Karena tidak ada sesuatu yang valid disini Satu bilangnya bullshit Satu yang ketidaktahuan Satunya yang masih mengira gini-gini Gitu loh Tapi bagus sih Jadi kita gak bisa percaya dengan omongan satu karakter aja Iya kita gak bisa percaya dengan omongan satu karakter saja Gitu loh Contoh Contoh nih Memir pada saat itu pernah bilang Odin itu gak bisa ke Helheim Mana kuat Odin ke Helheim Gitu loh Ya mungkin Memir benar Odin gak kuat ke Helheim Tapi Odin mempunyai cara Supaya dia bisa kuat ke Helheim Dia mempunyai kekuatan Supaya aman Saat di Helheim Begitu Tahu gue ambil itu dulu ya Nice Nah disini si Atreus bilang Lu gak Lu gak apa-apa Bertarung Tanpa Shield lu Wah Itnas Iya pah Gitu kan Terus katanya si Kratos Ah ini bukan pertama kali Nah disitu si Kratos Balik lagi kan Ternyata masih curiga sama si Atreus Ya karena banyak sekali hal-hal yang Atreus tuh ngomong gak jujur Kratos tuh bisa ngedeteksinya gitu loh Dan makanya tadi si Kratos nanya Eh Memir lu yakin si Atreus ngomong gini 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 gitu Dia tetap-tetap itu ya mbak ya Katakan di saat itu si Mimirnya kan di dalam ya Si Atreusnya di luar Si Atreus di luar Nah itu ada di part 1 ya Kenapa gak diajak aja si Mimirnya gitu Iya ini malah si Atreus diem diem Berarti ada something nih yang Atreus simpen gitu loh Makanya Atreus ini juga bermain di dua sisi nih Tapi dua sisi tetap selalu berpihak kebapaknya dong Bukan berarti dia penghianat kayak yang di film-film gitu ya Iya kalau di Marvel memang dia tuh kayak penghianat gitu ya Oh ya by the way Disini kalau kalian melihat hitam putih Mohon diwajarin ya Gue sih pengen gak hitam putih Gue pengen nih bro Cuman Cuman Gak tau kenapa Youtube gue itu Kalau ngasih tau daroh sedikit Langsung dolar kunoy Kalian lihat aja deh Video Gue barusan dapet notifikasi Video gue Tentang Apa sih bak namanya Tentang glitch Ini tanpo kepalo Yang glitch jaman kita PS2 Iya Dan itu udah berapa bulan yang lalu di up Itu itu loh Apa namanya H3 siktet Bukan dolar kunoy lagi Bener-bener kalian kalau mau nonton videonya harus 18 tahun ke atas Iya Iya Betul Begitulah makanya Begitulah bro Talu Volumenya kegedean Nice Oke Mohon maaf ya Tadi volume speaker kegedean Takutnya gak kedengeran suaranya Si mbak Shanin tadi ngomong ya Semoga kan dikenal Nah disini kalau kalian pengen denger Biar intinya Si memir itu Lagi Ngebujukin kratos Memir lagi ngebujukin kratos Udahlah Jangan Kayak begitu Amak lu Udah biarin Anak lu Mau Mau tau apa Udah turutin aja Gitu loh Tuh Akhirnya kratos mau deh Pergi ke Alamnya para dwarf Yang bernama Spartalheim Tuh si Atreus Si Atreus Seneng Nah Iih enak kecil dikasih Permen guys Nah By the way Spartalheim itu Itu dimenamain sama Odin ya Odin tuh gak bisa Orang-orang Aesir itu Gak bisa bedain Mana dark elf Sama dwarf Menurut mereka sama Makanya PA nya Dinamain Spartalheim Yang dimana Kalau diartiin Itu masih merujuk Ke dark elf Makanya Para dwarf-dwarf Kedil-kedil Itu kesel Mengetahui Kotanya Dinamain sama Odin Seperti itu Cuman balik lagi Kalau protes Matoi Protes di penjara Gitu bro Ini pelaku nih Kenapa bang pelaku Kita dengerin Oke jadi kenapa sih Kok dibilangnya Sindri itu pelaku Karena sebenernya Yang ngajak Atreus Berkelana kemana-mana Itu si Sindri Sindri lah Sebenernya Ayo us kesana Tapi Atreus Ngebelain si Sindri Sebenernya Kalaupun memang Atreus Kenapa Sindri Ngeizinin anak kecil Buat berkelana Gitu loh bro Terlalu kita masih punya details Masih bisa ke rumah Dan rumahnya Kretos Agak bagusan dikit ya Agak rapihan ya Nah kenapa sih Tadi si Memir bilang Eh kita Jangan di rumah sini Gak aman Karena you know lah Thor dan Odin itu Bisa mengetahui rumah kayu ini Mereka bisa dengan bebasnya Dan seenaknya Pergi Dateng ke rumah kayu ini Makanya lebih baik Kita ikut si Sindri Karena Sindri katanya Mempunyai tempat tinggal Yang aman Untuk Kretos dan Atreus Begitu bro Loh Kok gak bisa Ayo weh Oh ini Lucu banget si Sindri Kayak boneka tuh Tuh kenapa harus Setiap mau Gini nih Setiap mau Ubah Ubah gini Nunduk gitu Kayak Kayak kurcaci yang di Ini loh Musim salju itu namanya Kalau tahun baru mbak Pohon natal tuh Kurcaci-kurcaci Oh katanya ini rumah Terbersih Nah gitu kan Kata si Sindri Si Sindri peduli kan Sebenernya Brock si yang nyuruh Brock yang nyuruh Untuk eh itu bilang Itu si Kretos gitu Kretos gak aman Di rumah kayunya Lebih baik Kretos disini Begitu Oh iya bro Buat penonton baru lagi Kalau disini gue tuh Bercanda-canda Ya maklum ya bro ya Disini kan belajar Sambil bermain Ya Jadi kita belajarin Halo ceritanya Dan kita sambil bermain Ya kita Cicet-cicet aja gitu ya Biar gak tegang otak gitu ya Oke Sip Apa tuh bang Maksudnya Alam 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 Di antara alam Itu adalah akses yang paling sulit Dan paling beresiko Itu berada di Gatofor 2018 Saat si Kretos itu Pengen masuk Ke Portalnya Yotunheim Nah itu harus kesana Itu Itu bener-bener Susah banget disitu Dan ini harus hoki nih Kalau kita jatuh Anggeplah kita kan tadi di atas sana Kita jatuh gitu Blek disini Kalau misalnya gak ada Void kosong Udah Badan kita hilang Salah titik sasaran Iya salah titik koordinat Salah udah gitu loh Bagus pake rumah nih Wih lucu banget sih Iya kayak di negeri dongeng ya Tapi harus bersih gitu Mirip siapa gitu Masuk rumah harus bersih Cuci kaki dulu Gak boleh kotor Ya emang itu tuh pak Masuk kaki lu Buka sekurut Ya lu gak tau aja Kalau temen lu pada main tuh Rumah Gak pada cuci kaki Gak pada cuci kaki Alive? I mean That's What? It's okay I told him everything Everything? You waited my son Disobey me No I I kept an eye on him On your behalf Nothing risky Everything very safe Somebody else speak What's important right now Is that we try and open up travel Between realms again You said you know a way? Yes I do I Just It's just It's just a lot of mud And why haven't you open the way already man? Well to be frank There was Something we needed your help with Itu mohon maaf Itu Sapunya kok nge-gritz ya? Itu Kok bisa nemus ke Ke lantai bawah ya? Itu gimana? Terus airnya jalan gitu Tuh Enggak itu liat lantai tadi dah bak Broomnya Apa namanya? Pelannya deh Kok sapu sih? Kok cah? OCD-an ya orangnya OCD Turang aja ya Muka jeleknya Kalo dari kratos Muka jelek Ada-ada aja emang bro Muka fazing ya youth Hey I suppose what's done is done But you'll be putting your foot down from now on if you know what's good Oh, he's trying Believe me Alright, let's gear you fuckers up before you go off gallivant Oke, jadi intinya akhirnya ini adalah pertemuan mereka Hmm Bust it up good Hmm Wouldn't you rather I just whip you up a new one? It is Imported to me Oke, jadi intinya akhirnya ini adalah pertemuan mereka Sudah lama tidak bertemu dengan Brock ya Dan Brock juga kaget kenapa Atreus tiba-tiba bisa sedewasa ini Toh sebenernya Yang udah ketemu sama Atreus tuh ya Si Sindri sebenernya Cuma Sindri pura-pura Pura-pura aja dia Iya Emang Artinya bohong dia itu Nah disini kita mendapatkan shield baru Oh kalo disini shieldnya tuh lebih Keren ya Lebih dinamis Lebih bisa dimodif Lebih banyak pilihannya Lebih bisa Di upgrade juga tuh katanya Nah sekarang lebih pilih yang mana nih Shield for Hyris and Hyriwa Paris Shield of Swansion attack Striking back Oh boleh dong Hyriwa Nah Hyriwa Hyriwa Oh serangan balik Jadi ini ada dua nih Ini bener-bener full defense Jadi kalian itu bisa Menahan serangan dari monster yang Gede Dan monster yang Serangan yang tidak bisa Ditahan Nah bisa ditahan pake shield ini Nah gue lebih suka wall shield aja ya Lebih gede gitu Lebih Wah gitu ya Lebih melindungi Iya kalo kayak Kayak Donnie Salmanan lah Yang Wah kekayaanku Banyak gitu Wah hebring gitu Hebring Wah rame gitu Nah gitu aja lah ya Biar Kratos pamer ke musuh-musuhnya ya Wih keren-keren Atreus juga pake Kain-kain lagi Masa dia yang ngomong pak katanya Si Kratos kedinginan juga pak Dikasih bulu-bulu Nah itu cuma formalitas dia Sebenernya Sebenernya Kratos gak ada dingin-dingin ya Biar serasa musim dingin ya Iya biar serasa Berasa musim dingin Toh developernya sengaja Masa Kratos cuma pake color Pastikan playernya bilang Ini orang Orang-orang aneh nih Dingin-dingin pake color Kan gitu bro Oke nice Gue udah upgrade ya guys ya Nah disini si Brock bilang Eh ada beberapa item nih Yang lu tinggalin nih Gue pungut lagi Nah gue suka deh Gue suka deh sama para Dwarf ini Dia tuh kan orangnya Suka mungut-mungut barang ya Tapi dia tau Barang punya dia mana Maksudnya yang hak dia mana Barang yang bukan hak dia apa Anggeplah Si Sindri tau nih Si Brock tau nih Wah ini barangnya si Kratos nih Saat Kratos ngelawan musuh Terusnya Kratos lupa ngambil Barangnya nih Kratos main pergi-pergi aja Gak sabaran gitu kan Udah Disimpen dulu sama si Brock Yang nanti dikasih ke Kratos Gitu baik dia ya Mereka saling ledek ya Si Mimir sama si Brock Ya Allah Brock Kasian kamu hak for Brock Eh kita rumtur gak sih guys Ini berisik banget ya Ini berisik banget Kayak gini-gini Apa lagi ya Oke still handed Oh bisa di upgrade lagi nih Yaudah gue pake yang ini aja Dapet guys Dapet guys Gue dapet Dapet banyak disini Udah Mana Ini yang ini Yang ini Oh ini ini Oh ini itu Side quest Side quest Gak usah ya Kita langsung ya Kita langsung masuk ya Keren rumahnya Oh itu Ditaruh di tempat makanan Mereka ya Udah masuk ah Oh ini kamar yang kratos Kamar yang kratos nih kayaknya nih Oh itu atray Bisa ke atas gak pak Ke atas Ada sih atras tuh Atras deh Atas ada loh Nah itu dia tuh Gak tau gak bisa caranya Lewat mana coy Oh ini tangganya kecil Bener Tuh kata si sindri Woy Woy Ntar rusak tangganya Kekecilan Woy tangganya Woy Kata si sindri Nggak Enggak bukan side quest Ini ternyata main quest Oh ini nih Ini bagaimana caranya Pergi ke Svartalheim nih He's imprisoned in a mine somewhere It's all we know so far Hmm The realm is full of mines You realize You'll need help narrowing it down Oh You should talk to Durlin Who's Durlin? He's a cousin of ours Sort of Works for the city on safety issues Should have access to all kinds of information on mines And I know He's no friend of Odin That's why your mother sought his help When she was trying to whip up a rebellion Ready? A rebellion? Did you know about that? I did not A rebel leader who knew mom Sounds like exactly what we need I think you missed the Ta-da Well Never mind I'll have this oiled up in no time Meet you at the gateway outside Rebel leader Durlin If that ain't giving a hound a haircut Huh? And you You just remember things However they pop into your being Don't you? I suppose you think Durlin's just Counting the days Until a couple of strays show up Looking for trouble What do you mean, Brock? Will he help us or not? Oh, never mind It ain't old Brock's place To cast asparagations on my relations This smudge sponge are notwithstanding Ignoring you Fine Go darken Durlin's door See for yourself how it goes Just be warned He's not the friendly sort of dwarf folk you're used to He's cranky as all get out And he talk funny too Sounds like a true study in contrast Okay, jadi intinya Durlin tuh ngeselin Kata si Brock Tapi si Sindri tetap menaruh harapan Kepada Durlin Yang beneran Dimana Durlin itu kayak Satpamnya bagi para Svartalheim Intelnya, penjaganya Semua garis keamanan ada di dia Durlin juga pernah bergabung dengan Rebel Yang juga istrinya Kratos juga katanya Pernah kesana gitu ya mbak ya Nah, terusnya juga Durlin itu Ternyata sepupunya mereka gitu ya Nah, ini apa nih? Ngomong apa dia? Nah, bener kan? Apa yang gue bilang tadi Bahwasannya Svartalheim itu dinamain nama si Odin Yang dimana kan mereka itu bukan Dark Elf Cuman mereka itu Si orang-orang Aesir Nyamain mereka sama Dark Elf gitu loh Beda Tuh kumaha Warganya sendiri aja gak bisa dia kenal Iya, Odin aja gak kenal sama warganya sendiri Itulah ciri-ciri pemerintah korup gitu ya Nah, balik lagi buat penonton Yang cukuk-cuk-cuk datangnya di part 2 Disini gue memang Ngasih analoginya kayak pemerintahan ya Karena ini Ini tuh adalah sistem kecil Ini adalah gambaran kecil dari sebuah Kenegaraan gitu bro Yang Si kepo Si kepo Hah? Dragon? Mana, mana, mana? Si kepo juga Si kepo juga Mana, Nuh? Nggak kelihatan Aduh Aduh, pake PC bisa ngeliat tool gue Mana, Dragon? Mana, Dragon Oh iya, itu dia tuh Oh iya, naga coy Coy Oh iya, naga coy Lagi berantama sama naga Satunya lagi yang kecil Nah gitu bro Jadi si Odin itu pemerintahan korup Nggak begitulah Warganya terbang kalahnya semua Diktator si Odin tuh Ya pokoknya kalau kalian pengen denger Di part 1 udah gue jelasin lah Tentang sistem beruntanya Odin Oh, cuman disini karena semua Akses ke alam ya Karena semua akses ke alam Melewati stasiun berbagai macam alam ya Stasiun pergi ke berbagai macam alam itu ditutup Maka mereka memakai metode baru mbak Dengan teknologinya para dwarf disini Dan memakai bantuan dari matanya si memir Mengingat matanya memir itu Iya, matanya memir itu terdapat bifrost katanya Dan mata Iya Dan juga matanya memir itu juga Adalah mata yang dapat membuka Yotunheim Begitu bro Yang di part God of War 2018 Terus matanya memir itu Adalah pemberian dari para giant Buat kalian yang belum tahu Tapi udah gue sering ulang-ulang seharusnya kalian tahu lah ya Dan matanya memir itu mata yang sama Seperti yang Tyr punya Gitu loh Dengan matanya memir Sangat praktikal Sangat praktikalnya gimana bang? Gak usah ngebawa-bawa bifrost lagi Cuman modal mata Bisa pergi ke berbagai macam alam Begitu Ini mohon maaf Ini mohon maaf ya Kalau kalian pengen denger omongan mereka Karena omongan mereka cuma Sunda Gurau doang Gue harus jelasin Karena masih banyak yang harus jelasin Nanti kan habis gue masuk ke sini Harus ada gue jelasin lagi gitu ya Jadi nanti kalau ada cutscene yang penting Ada materi yang penting Baru gue diem ya Nah bibit Bibit Atuh kumaha Bibit Itu aplikasi Investasi Nah disini kita disuruh Ini nih Yaudah ya Kasih ini Nah udah Habis itu kita kemana nih Disini Sini aja Sini Sini Wah ini Svartal Keren ya Wih So-so konsentrate Wih Kita punya akses baru nih Ke berbagai macam alam Jadi gampang Larinya kenapa gini coy Gantar Ini lari apaan begini Tidak Tidak percaya dengan tir aku akan melakukan apapun untuk tir nah disini atreus itu bilang tempat ini sangat lahangat dan panas ya, ya jelas ini kan bagian dari pegunungan ini coy kalau kalian pernah gak sih kalian ke tangkuban perahu, kalau gak salah di kawah-kawah gitu suka air panas air panas gitu gak sih pemandian air panas, eh tangkuban perahu gak sih gue asal ngomong doang bro, mohon maaf gue asal ngeliat asal ngeliat vlog orang aja lah vlog selebgram mandi air panas ya pokoknya gitulah makanya disini panas vartalheim dan jorok katanya lembab, debunya banyak jorok, juga ngeselin banget ya kecoa-kecoa gitu coba ya, coba ya kecoa-kecoa di rumah kita ya kalau abis dibunoi itu langsung bersih gitu loh enggak, itu kan mereka matoy iya gak ninggalin residu gitu loh gue kan gedegnya gue sebenernya adalah gue gak masalah dah ngebunoi-ngebunoi tapi yang jadi masalah kalau kita ngebunoi kecoa di rumah itu residunya mereka belum cacingnya belum tubuhnya dia belum bersihinnya lebay lu banget tinggal di elap waduh lu gak tau ya kecoa di gua udah gede jorok lagi bener makanya gue mending udah lah gue mending usir ngarahin dia keluar pintu gitu loh ih kayak di Minecraft ya ada begini ya apa itu kesana apa itu apakah ada gondola seperti di Taman Mini eh katanya Taman Mini udah jadi ya guys ya udah di renov ya Pak Pak iya katanya ya guys ya wih mahal nikahan di Taman Mini kok jadi kok jadi nyambung ke mahal di Taman Mini random sekali ih bagus coy kalian nikmatin deh gambarnya deh kalian cepetan naikin resolusinya ke paling tinggi di handphone kalian deh ih keren banget coy oh banyak resources disini ih air airnya bersih padahal ya iya cuma kayu-kayu eh kayu pasir kan kayak di pantai jadi si Atreus lagi kepo gimana cara bapaknya PDKT ke ibunya karena orang kayak Kratos tuh mustahil banget PDKT sama cewek begitu loh bro dan by the way disini maaf ya gue muterin ini karena gue tadi ngambil item dulu lumayan lah hexilvernya gitu loh ih bagus banget loh gue pengen deh tinggal disini gitu sendirian tapi gak ada binatang gitu gue nikmatin aja gitu mbak bagus tau tuh terlepas dari katanya bau ya bau bau ini nih tuh 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 belerang nah ini ini ada item tuh ada yang tidur disitu anggap lah gak bau gak ada binatang banyak maunya gue pengen dah loh berkemah disini nonton youtube sianin biar tidur biar tidur kan ada pak di tiktok pak udah liat loh iya ada di tiktok nih ada tiktok ya orang nonton alut cerita gotovor yang Yunani ya di channel ini ya turu orangnya gitu loh siapa orangnya ya siapa orangnya ya oh siapa dah tuh lupa namanya ada di story tuh sekarang tiktok namanya aneh-aneh sih namanya aneh-aneh gimana ya bang iya kayak kayak nama car pb gitu namanya misal rumput 162 atau apa blazer gini-gini-gini pusing gua nama-namanya jadi kita gak tau nama aslinya siapa kalau sianin oh gampang sianin inget deh sianin deh dx trik 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 susah mbak kan nah itulah sebenernya bang apa bang kok dinamain sianin biar gampang bang ini keren banget coy udah main loh wih keren banget ini si mbak sianin kenapa tau karena dia sudah nonton spoiler dari jaman dulu kurang ajar nah kita hancurin nih Dewi Nornir chestnya Dewi Nornir singkat 1 kah uh mana lagi lalu satunya uh rada sulit nih dimana lagi mbak lupa lu ya pada pengen buruan tamat oke kalau begitu oke satu lagi mbak sampe ada yang ini pak apa tuh ada yang komen deh lupa deh namanya Izar loh gak salah sih Izar Izar Yudanka bilang ini bilang kalau misalnya nonton disini tuh lu tuh ngambil-ngambilin lor-lornya banyak orang kayak ngeskip biar cepet tamat oh gitu iya nikmatin nonton disini tuh gara-gara kita tuh ngeliatin lor-lornya gitu pak oh gitu kata dia oh iya 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 benar-benar karena gue juga emang ini sih suka explore aja kepoan gue wih artifaknya para dwarf oh kita akhirnya dapet kita akhirnya dapet apa yang katanya Brock juga butuhkan katanya gitu ya bro ya kita turun wih kita dapet chestnya Dewi Nornir tapi katanya Dewi Nornir muncul ya disini ya mbak ya wih apple of eden ya enggak dong bukan apple of eden dong ini buat naikin daroh mbak asik darah gue worth it kan itulah alasannya kalian tuh kalau nemui chest Dewi Nornir ambil kalian gak apa-apa chest yang selain Dewi Nornir itu kalian gak ambil tetapi khusus Dewi Nornir wajib diambil karena berguna banget dan ini semua hasil ini loh hasil arsitekturnya para dwarf menurut gue bagus itu burung-burungnya keren banget coy mereka ngomongin ibunya atrius tuh baru tau mengetahui sebuah fakta bahwasannya ibunya pernah apa mbak namanya eh 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 bahaya 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 Allahu Akbar ibunya pernah apa mbak memimpin pasukan rebellion gitu penyerangan rebellion gitu coy oh my god tando tando guys ini agak-agak-agak gue ngebayangin dia itu kayak lizardnya spiderman agak traumatik gue ini sama cecak sama cicak mirip cecak ke toke karena baru tadi pagi oh hold bla bla L1 to absorb standard guard oke yaudah udah lah gue random aja lah karena gue tadi pagi baru abis abis ngebunuhi cicak bro gede banget bro oh bisa di absorb abis itu dilawan lagi oh coba oh enggak enggak nanti nanti Allah dari belakang kah oh my god nice pante si sindri jijik iyalah menjijikan begini oke nice kita lawan lagi coy uh sekarang udah pinter nih oh kita lihat nih kombo wuih mantak kali ih manjat-manjatnya persis cecak gua manggil cicak cecak iya iya ini kayaknya AI sih kalau yang monster kayak bukan AI pakai di ini dulu yang di telur yang di handis ini low to glass of us enteng ngomong jangan main telur telur aja iya tadi dulu ini berarti kenapa di glass of us zombie zombie yang terkena itu oh gitu nonton backstory backstory apa namanya behind disini eh guys sorry ya gua balik lagi kesini soalnya ternyata yang gua pilih tadi itu jalan utama tadi gua kira ini jalan utama ternyata ini jalan rahasianya gitu kenapa sih bang kok lu kejalan rahasianya bang ya karena untuk mengambil item disini ada chest lumayan lumayan soalnya ngambil-ngambil kayak gini enak gitu loh kecuali gua main di pc main di pc kenapa bang emang di pc gua bisa bisa upgrade sejidat seenak jidat gua kalau di ps kagak bisa ke nerf skill gua mbak kalau di ps kita harus bener ini jujur natural gitu kan coba ps bisa ditaruh kotor spenyo ya ps3 bisa udah lama nih oke dulu us ambilin dulu lu mending bantuin gua us daripada nunjuk-nunjuk doang us iya ini apalagi nih ini apalagi coy oh jadi suatu saat kita gampang kesini udah oke siap oke kita kesini aja ya disana ada oke siap disana ada ini rahasia gak mbak ini tempat kita tadi kan mbak ya ya kan tempat kita tadi kan coba tadi lu gua ini lemparin dulu nah lumayan kan hexilver kan kita gak usah turun kesana tinggal lempar doang lagi mbak sampe dia lewat ya mbak ya oh kita balik lagi mbak kesana mbak iya biar iya karena tadi sempat keblok makanya si kretos tadi kan sempat bilang oh itu jalannya di blok katanya nah tuh si atrius nanya tuh nah ditanya tuh ooooh 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 jadi karena beda ini geografinya mungkin lebih hangat disini ya mbak ya juga karena ada ini nih geser-geser gunung apalah segala macem makanya tidak efek walaupun sebenernya efek nanti efeknya apa bang ya kemungkinan nanti dari gempanya kali lebih banyak kenapa mbak oke siap tanduk-tanduk dia jago ya Allah sih hmm jadi kata si atrius mimbul winter bukan berarti winter kan nah susah lat jelasin lat kata si memir gitu lat itu artinya nak ya iya nak kawan kawan ya gue kepo banget nih eh ada item ada item gue kepo banget coba nanti di god of four next ya mungkin si kratos gak usah ke mesir dulu lah ke mitologi celtik lah karena gue ngeliat kayaknya dewanya lebih serem-serem ya walaupun sebenernya mesir juga serem kalau udah masuk piramid-piramidnya gelap gitu ya maksudnya ayolah memir ajak lah kratos ke mitologimu gitu loh kalau memang memir dari mitologi celtik ya gitu karena dari logatnya aja udah easter egg dia logat-logat british ya mbak ya aduh ada monster menjijikan bener bikin geli semua monsternya tuh eh ada orang-orang di belakang ada cecak dah nice oke kelar sip oke apa lagi oh ini yang gue niat mau ambil nice oh lumayan nih apa ini stator oke nanti kita tinggal kasih ke brok jual ya eh guys ini mungkin banyak banget mungkin ya banyak banget item-item yang mungkin kelewat jadi mohon dimaklumi ya guys ya yang penting gue ini sepenglihatan gue aja karena kalau gue harus melihat secara teliti itu membuangkan membuang waktu yang sangat lama bro ya ntar aja kalau setelah tamat kita eksplor-eksplor mungkin karena setelah tamat itu bro setelah tamat itu bukan berarti Odin Matoi eh astagfirman bang kok lu bisa yakin Odin Matoi bang enggak itu gue cuman cuman hayalan cuman hayalan kok cuman maksudnya setelah gamenya tamat tuh bukan berarti tamat masih ada lagi kok apa sih apa sih apa sih to ignite ini oh yang gue ini bapak yang kenceng enggak boleh gitunya enggak bisa nah ini apa-apa bedanya nih oh dapet ini terus kalau ini naik ke atas cuman kan naik ke atas ini jalan utama apa bukan bukan kan nah gue tuh enggak mau ke jalan utama dulu ngambil-ngambil item dulu kan oke nice oke dapet lagi rawah apa namanya kulit hewan terus kita kemana lagi oh ini jatuhin ini coy eh ini bisa di ini enggak bapak pakai ini enggak bisa ya oh yang bisa itu ya yang lagi itu ya yang lagi panas ya yang bisa dibekuin ya eh gue pengen curhat dah jadi gini di Ghost of Tsushima itu kan ada pemandian air hangat juga mbak di daerah pegunungan Ghost of Tsushima iya kan gue main nih PS5 nih minjem kan PS5 lu iya lu pantas iya lu dengerin iya lu emak lu lewat nah si Jin Sakai nya disuruh mandi kan sama warga situ kaget kaget pake ah coba dikira iya lu iya lu kamu ngeliat cocok cocok gak pake ini bu bukan gitu Allah kok kayak kayak Venom ntar nandulu ini eh dari belakang dari belakang brother dari belakang eh dari belakang brother brother kenapa Mimir iya iya memir sebenernya kasihan itu bener-bener motion sickness itu sebenernya si memir tuh kalo sama Kratos tuh bro nice di awal game ini dia lagi baca buku tuh pake apa digigit gitu kan buat buka bukunya iya ini buat pulpen ngelukis apa ini oh geysersnya pelajaran IPA nih dulu kita SD belajar ya mbak ya abis itu dibekuin ya cuman kita gak mau kesana dulu takutnya itu jalan utama gue pengen ambil item dulu ya jalan ke jalan utama dulu guys ada hitam disini oh begitu ya ada musuh ngeselin oh my god ih kameranya ini loh oh my god iya nice eh guys kalian kalian yang main Gato for Ragnarok di PS4 gimana perasaannya guys apakah PS4 kalian itu teriak guys karena sejujurnya baru kali ini gue memegang PS5 gue ini itu panas baru kali ini loh biasanya PS5 tuh kalo mainin game-game biasa itu ngehandlenya oh iya iya PS5 nya si mbak ya nah itu biasanya itu slow gitu loh gak terlalu panas ini kok panas banget ya mbak ya woi mbak kenapa oh si mbak sani kena motion sickness dia pusing katanya tadi dulu ini gue pengen kesini nih enggak ya kemana mbak oh yang ini loh bang kok tiba-tiba armor lu berubah gini bang nah ini kayaknya kalo gak salah karena gue beli yang deluxe ya mbak ya jadi kalo gak salah si mbak sianin tuh ordernya tuh yang deluxe dia tuh ngincer ini artworknya tuh dia tuh suka gambar-gambar orang-orang yang ngebuat game gambar-gambar apa nih mbak sebelum jadinya ya dia tuh suka koleksi gitu loh si mbak sianin suka liat valvarnya bagus sama suaranya kalo gue musiknya tuh buat jadi back sound video iya agak kesinian ya nah disini gue akhirnya kayaknya dapet nih bagus juga tuh armornya gila keren banget ya bro ya emas tuh uh keren kayak ironman gitu loh cuman ironman ini ironman dewa ini ya nice oke kita dorong ya ternyata ini didorong coy ih keren banget gue suka banget ini nih keren banget wih masya Allah keren kali ema pusing mbak sianin bilang pak pusing pak katanya iya maaf oke kenapa di lu kenapa mbak ada rahasia yang pengen dia ceritakan tetapi dia tidak ingin publik tahu kita dengerin nih guys mau ngomong apa dia jadi katanya para dwarf ini bukan bukan dia nurut sama odin bukan dianya takut bukan dianya pengkhianat atau apalah yang penting dwarf itu cuman pengen satu adakah kalian pikir odin akan menghormati akhirnya kalau kita berhormati dia akan tinggalkan kita tidak itu tidak maksudku aku mencoba melawan dia mungkin kita akan menemukan rumah baru di mana dia atau freya bisa menghormati kita tapi ketika kita menemukan Tyr dia bisa membantu kita melawan itu bukan yang saya maksudku jelas kita memiliki banyak dari Tyr cara dia bisa membantu kita Jadi gini guys Jadi kalau kalian nanya Kayaknya banyak yang belum nangkep deh Kenapa Kratos itu menolak tawaran Odin Untuk damai Kenapa sih alasan Kratos itu nolak Sebenernya yang kalian tau kan jelas-jelas Penawarannya Odin itu Itu merendahkan sekali Kratos bro Kratos itu kan dewa perang Kratos itu kan bukan pengecut gitu loh Masa Kratos suruh diem aja di rumah sama Odin Odin tuh ngeremehin Kratos Kayak pecundang jatuhnya Kalau Kratos itu nurut sama Odin Berarti Kratos takut dong sama Odin Maka dari itu disini Kratos Secara jelas-jelas menolaknya gitu loh Itulah yang membuat Odin A.K.A. Thor Itu marah kepada Kratos Gitu bro Jadi itu alasan kenapa Kratos menolak penawaran Odin Menolak tawaran damainya Odin Ya balik lagi karena Odin bener-bener Itu secara gak langsung ngatain Kratos Kalau Kratos itu useless Udahlah diem aja lu disini Lu pengecut kan Takut kan lu sebenernya Udahlah diem lu Gitu kan kurang ajar Kita akan ngeliat nih Mana Nice Matoy lu Itu tuh Ininya loh Apa namanya Apanya Racunnya ya bak Oh mantap Oh my god Gragas banget coy Emang enak lu Ketampol kan lu Oh my god Ada babonnya yang gede Ada raja babonnya gede Bang pake ini bang Environment yang ini bang Ya yaudah kita pake Tunggu dia dekat Dia aja gak mau dekat Gak usah pake environment ini ya Oke lanjut Nice Natoi Oh ini jalan tembus ini coy Eh pakein 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 Biar enak Mantep coy Wah stick lu Jangan-jangan Iya Dih Orang gua kesini Dia nyakabur Mana-mana Di mana Oh di atas dia Dih Udah kayak spiderman deh Bener venom ini mbak Bener venom ini Katak bizer Lu gak tau Katak bizer Oh Gua tau nya bizer Oh berarti mbak Sanin Gak tau guys Katak bizer Dia taunya Dikira gua bercanda bizer Gitu Bukan katak bizer Yang ini Yang tukang berantem Katanya Keren lah Idola Katanya mah Oh gua iya aja Iya dah Iya aja dah Main aman Main aman Si main aman Oh ini nih Suruh ini nih Kalau pengen liat nih Nah ini kan Biar keliatan gimana sih Biar keliatan Lagi N Atau apa nih lambangnya Karena disini nih Liat deh Tadi mana sih mbak Ininya mbak Oh ini ya Ini kan N nih Nah berarti salah satu nih P B N Ya P B N P N nya yang gede Gitu Kalau mau ini Ntar Ini dulu nih Kita liat dulu nih Emang agak ribet nih Nornir nih Kalau kalian pengen liat nih Oke ini P udah ya P Kayak huruf D Udah ya Oke Sekarang kita cari Yang B atau N besarnya Gitu guys Caranya guys Agak teka teki Iya Terus satu lagi Dimana ya mbak B udah Berarti B udah Disana bukan Disana bukan mbak Kalau kesana Kalau kesana lewat mana Terus satu lagi Dimana ya Enggak Gak usah Daro gue Banyak kok Iya Sekarang gue pengen tau Satu lagi mana Kagak ada Oh lewat sini coy Pinter sekali Sisa N gede ya Ya Lewat sini Atuh Kumaha Kayaknya ngeselin Tapi kalau Dwarf Termasuk tinggi ya Untuk ukuran Dwarf I don't know Komentar Komentar aja guys Di bawah Itu jangan-jangan Manusia Mortal-mortal Yang Dari Midgard Nyangkut Kesini Gitu loh Wih Gue dapetin ini tuh Wih Gue dapetin ini baru nih Coba ya Ini strength-nya berapa nih Gue kan pake ini sekarang Strength-nya segini Nah Lebih gede strength yang ini Cuman Cuman nambah satu Tetapi tidak punya Side effect Side effect tuh apa bang Maksudnya nih Tidak punya kekuatan Tersembunyi tuh Oh ini kan punya kekuatan Tersembunyi tuh Deadly flames Blah-blah-blah Jadi gue pertahanin Apa yang gue punya sekarang aja Oke Jadi kurang worth it Untuk ngambil ya Karena gue udah punya Yang lebih mantep disini Nah pertanyaan Sekarang mana ya Dewa Nornil Ini kerdil apa manusia Si manusia Ah kerdil terlalu gede mbak ya Nah berarti tadi Sisa N ya mbak ya Nah ini Ini loh serunya loh Kalian tuh Nah sip Kalian tuh jangan melulu Kalian tuh jangan melulu Nyelesain Ini misinya Misi Ya Jangan melulu Nyelesain misi Utamanya dulu Side missionnya Bukan side mission lah Explore-explore aja dulu Kalian beli gamenya Sejuta Lebih Ya kan Apalagi kalau kalian main di PS5 Nikmatin lah Karya dari Keseniman Nah kita denger ini Apa ini Wih Dicatatannya Kratos Apa nih artinya Oh iya bener Bener bak Nih gue baca nih ya Hati-hati Para pengelana Jalur ini Menuju ke Nidafelir Jangan sampai salah ngomong Jangan sampai salah ngomong nih Ya But So to thus It leads to danger Beyond mission Ya bener Sangat Danger sekali ya Perjalanan untuk pergi ke Nidafelir Jadi Nidafelir tuh apa bang Bisa dibilang Itu ibu kotanya Dari kota Spartalheim lah Bukan ibu kota lah Pusat kota Nah perumahan disana Pasar disana Semua bertemu tuh disana Itu namanya Nidafelir Nah Makanya disini Tadi si Sindri Nyuruh Kratos dan Atreus Untuk pergi ke Nidafelir Ke kota Nidafelir Oke Nah disini makanya Para Trevor Ternyata juga Banyak pengelana disini Berarti tadi adalah manusia mbak Nah Terusnya nih If you give a damn About your own safety You will find an alternate route To the city Bla 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 Ya kan Jika lu Jika lu Sangat peduli Dengan keselamatan lu Lu akan menemukannya Ada jalan pintas nih Menuju ke city Menuju ke pusat kota Should you succeed Find me So I can spread the word Whichever route you will Took that didn't end With you getting skin Jadi Iya durlin Berarti baik Durlin itu kan Balik lagi Seperti gue bilang Dia itu satpamnya Kota Svartalheim Dia itu intelnya Dia itu Kayak Menteri pertahanannya Nah gitu Kalau di Indonesia Menteri pertahanan Gitu loh bro Maksudnya Jadi durlin itu Pelindungnya bro Tapi sayangnya Ucapannya durlin ini Mungkin Diremehin sama para traveler Kalian mbak ya Makanya disini banyak sekali Traveler-traveler Yang pengen Explore Apa namanya Explore apa nih mbak namanya Tempat ini mbak Apa namanya pak Apa sih Svartalheim Makanya ini Banyak banget traveler-traveler Yang matoy Dan terjawab Sudah ini ternyata Bukan manusia mbak Ini Ini dwarf Apa Ini dwarf ternyata Tuh Kenapa Kasian ya Dolar konoy ya mbak Iya Maaf ya guys ya Dolar konoy guys ya Jadi kalau ditemputi Mohon maaf ya guys Nah ini Gak tau ditemputi apa Nggak nih Oke Ternyata gak bisa Gue kira bisa dia papain Iya Iya aja dah gue dah Ah Wih dapet Koteka Oh bukan Koteka Ini tuh untuk ini Tanduk untuk Naikin rage mode nya Kratos Si Atreus Si Atreus gak sabaran Pengen ketemutir Makanya tadi si Atreus bilang Semuanya udah Udah kita ambil ya Iya Kata si Atreus Semuanya udah kita ambil ya Yuk kita pergi dari sini Gitu Ya udah Atreus tuh paling sebel Kalau gue yang mainin Karena eksplor terus Bak Gak 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 Nah itulah pokoknya ya Kita harus eksplor semuanya lah Biar kita bisa tau lah Biar Biar apa ya Biar kita bisa merasakan Karya seni dari Orangnya gitu Yang di Bekasi bukan sih Yang kata baru itu Yang kata cuman 170 cm doang Mobil yang bisa lewat Katanya Oh gitu Oh enggak Gue tadi Gue tadi Lagi ngomongin ini Yang di Bekasi Kalau gak salah Di jalan tol Yang mobil Cuman bisa Mobil di bawah 170 cm doang Ya lanjut lu Kenapa Ada ada Cuman katanya Bakal mau dibongkar Itu cuman Karena Fase dalam pembangunan Mbak Gitu Gak tau lah Gue gak terlalu ngikutin Kalau misalnya kayak Mobil-mobil yang di atas 170 cm itu bisa Barat Iya Betul Betul Kadang-kadang mobil di atasnya Suka ada antena tuh Kalau belum shark pin Antenanya Huset Sosok tau Gak antena yang masih Iya kalau Oh gitu Oh gitu Iya kali ya Udah aja Udah fokus Nah sekarang kita kesini nih Aduh Lawan binatang lagi Disini paling banyak binatang Wih ada pokemon Pokemon dragon Ada salamander guys Iduh coba Atur bisa dipiara ya Yah dia ngumpet disini Berarti gue siap-siap begini nih Lalu ya Kecil musuh bukan nih Lah Kasian amat Lah ngumpet deh Oh paling Setelah tiba-tiba nanti Keselin kali nih orang Kita kesini kah Oke Terus disini buat apaan Disini ngapain Kayaknya ngacurin nikah Enggak Enggak Nah Udah ini doang Kesini terus ngapain Mbak Gunanya Buat kesini Bunyi apa itu Mbak Oh bunyi ini Bunyi burung Disini Kayak di Ragunan ya Kayak di Tropical Kayak di Mexico Yalah jelas nanti Logat-logatnya Gue yakin orang-orangnya Kayak orang Mexico Sebuah dah Oke Kita kesini kah Oh Gue tau di bagian sana Pake Blade of Chaos Ini kesini Ah Nah Ormir Oke oke Kita lihat Ormir Nah ini artinya itu adalah Makhluk misterius Mimbin Memberitahu Kratos Bahwasannya Makhluk tersebut Lahir dari Barak api Yang lolos Dari Palunya Sertur 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 Nah Si Si Sertur ini Itu adalah Giant Api Pertama Gitu ya Yang lagi ngumpet itu Mbak Ya yang lagi ngumpet Dan jayan api itu Nantinya akan bangkit Dan akan muncul Saat Ragnarok terjadi Dan jayan api itulah Si Sertur itu Yang nanti akan menghanguskan Asgard Karena dia benci banget sama Odin Begitu bro Nah jadi Para pelayan Katanya sih Para pelayan Muspelheim Muspelheim itu adalah Alamnya para Giant-jayan api ya Primordial Primordial api Gitu ya Nah jadi Para pelayan Muspelheim Menggunakan Hembusannya Untuk mengembuskan kehidupan Keberalam barah api Dan tindakan pertama Keberaniannya adalah Mencuri Dan mengkonsumsi logam mulia Yang telah digunakan Pandai besi Untuk menempat senjata Tak memir mencoba Membawa memberitahu Sertur Menganggap ini lucu Bahwa Sertur Intinya ini Intinya adalah binatang Hasil dari ketidaksengajaan Si Ormer ini Makanya pemalu Dia mbak Dan dia Menjatuhkan sesuatu Katanya Nah sesuatunya Kayak gimana Berharga banget dong Barang-barangnya Yang ada di Muspelheim ini Sertur ini Mantep coy Bukan dari Muspelheim sih Cuman lumayan banget Worth it itu bro Ya kenapa mbak Seneng bro Iya Up there Oke disini coy Bisa gak dia Ancurin pake ini Oh bisa Gak harus kapak Nice Wih Keren Gue suka banget Ini loh Efek-efek Mataharinya loh guys Keren banget Halo gue Gue sebelum naikin ke atas Gue kesini dulu ya Gue pengen ngambil itu soalnya Oke itu tinggal diiniin Gue ambilin dulu Oke Oke Ambil Mana kapak gue Nice Yuk Ayo atas Nice Kita Apa tuh Oh Iya Iya Mungkin ada penonton baru Yang Apa namanya Gak tau kenapa gue mukul-mukulin barang Lumayan itu dapet Hexilver Buat upgrade-upgrade Buat beli ini Kostum Allah Ini kok merah-merah terus Ya Kenceng sekali larinya Kok sukanya lompat sih Batman 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 Enggak gitu Batman kok Aksinya malu Siang-siang gitu Kayak Batman Nah Nice Batman jadi-jadian Eh lu bodi shaming lu Lu gak boleh gitu lu Amak kodok Ntar SJW SJW kodok marah lu Ntar kodok tersinggung Kodok kan punya hati Kodok Nah ternyata ininya Nih gue siap-siap ya disini ya Nih gue siap-siap sini ya Yuk Nice 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 Oke Terus Oke Ntar kita lewat sini kah Enggak Bisa gak Terus Oke Bisa-bisa-bisa Nah Begini lu Berarti ini seharusnya Chess ini worth it ya Oh worth it ternyata Dapet ginian coy Fasir poem Puisi Wih keren banget The story or Reignless genius From the mind of Counties Imagine dear Nih puisi ya guys ya Kalo puisi tuh Multitasir ya guys ya Puisi tuh Wih keren banget Apa yang dimaksud Coba komentar kalian di bawah ya Karena kalo untuk Mendamlimi puisi Wah gue Ntar aja dulu dah ya Nah Buat kalian nanya Siapa sih tuh Fasir Kefasir ya mbak ya Kefasir ya Nah itu siapa mbak Nah terus buat kalian yang nanya Siapa itu si Safir ya kan Kesafir Duh namanya ribet banget sih Kefasir Kefasir apa Kesafir Kefasir mbak Kefasir Bener dong gue bilang Fasir woy Woy Nah Jadi Fasir itu Bro Kalo gak salah ya Saya inget gue ya Dia itu keturunan Aisir dan juga bisa juga Keturunan vanir Vanir itu penyihir Nah intinya dia Aisir lah Mempunyai darah Aisir Yang dimana dia itu Bener-bener extremely Maksudnya Sangatlah bijak bro Dan dia itu Bener-bener tukang berkelana Berkelana untuk apa bang Untuk Menyebarkan ilmu pengetahuan Dia suka sharing gitu Kayak si Shanin gitu Suka sharing gitu kan Dia suka Kalo Tyr itu kan Tyr ya Itu kan Menyebar kedamaian mbak Nah kalo si Fasir itu Itu dia itu Menyebar ilmu pengetahuan Biar pada pinter Cuman sayangnya dia matoy mbak Katanya mbak Apa iya dia matoy Hmm Nah makanya disini Hmm Disini Atreus masih kepo ya Tuh Atreus tuh kepo banget sama Tyr Pengen banget dengerin cerita Dari Tyr Pengalamannya Tyr Pengetahuannya Tyr Tentang perdamaian Bagaimana cara berdamai Bagaimana cara Menanggulangi Ragnarok Gitu loh Mereka dari tadi bicarain Tyr Kita aja gak tau Tyr Emang ada disini apa enggak gitu kan Nah tadi Bicarain balik lagi Tadi sempet kepotong Masalah si Fasir Ya Fasir itu seperti guru Makanya dia itu Mungkin orangnya udah meninggoy Tapi sisa-sisa apa mbak namanya Sisa-sisa karyanya Dan ilmu pengetahuannya Masih ada gitu Keren ya Si Fasir ya Nah makanya si Memir Seneng banget Saat menemui Artifak-artifaknya Milik si Fasir Kasian Kok namanya Fasir Apa iya Mungkin ada istrinya Apa bahasanya dia tuh ideologi Iya Mungkin ada artinya Dari nama Fasir Jadi ngaruh juga nih Gara-gara Fimbulwinter Gempa-gempanya juga Makin tidak stabil Dan random banget Ya gitulah Jadi Fimbulwinter itu Tidak berarti salju Maksudnya gini Tidak berarti efeknya itu Salju di setiap Sembilan alam gitu Katanya ya Tetapi yang bersalju Dari dragonball Dari dragonball Itu kayak kakek-kakek Dragonball tadi Ada yang mirip Siapa namanya Lupa gue Pelan Ayam Ayam Gue jadi inget Counter-strike Ini kalo kalian denger ya Di headset ya Ada suara alarm Kayak mau terjadi tsunami gitu guys Kalo di Jepang Terjadi gempa bumi Tsunami Ini kayak gitu Ih lagi main Lagi mabok Lagi puyeng Ih keren banget Dunianya Dwarf ini Ih kayak di game-game RPG Ini Fantasi-fantasi gitu mbak Dan nuansanya nanti bakal kayak Skyrim katanya Dari mulai lagu-lagunya Lagu-lagunya kayak Skyrim Mideval-mideval gitu Ayam-ayam Pada ngumpet disini Gak mau ngebukain Pada gak mau ngebukain pintu Wih Keren Ada item gak ya disana tadi Oh ada mbak Oh cuman gak bisa diambil mbak Aturan bisa lah Lewat sini lah Cuman gak bisa diambil sini Kehalangan ini coy Ada ya Tuh 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 Ada punya Fasir lah gitu mbak Itu tuh itemnya Fasir Nah by the way Katanya ya Gue seinget gue nih Gue inget lagi nih mbak Fasir itu Matoy Dibunoi sama Dwarf mbak katanya Ada Dwarf yang jahat katanya Gitu katanya Jangan mencletik Jangan bohongannya Odin Ya mungkin ya Mungkin jahat-jahat Odin Nyamar Makanya disini kenapa Fasir itu Hasil-hasil karyanya Banyak banget Di Alamnya Dwarf ini Gitu loh Karena memang mungkin Terakhir berkelana Itu dia disini loh mbak Yaudah maaf-maaf guys Si Kratos caper guys Gua ambil-ambil item barangkali ini berguna Yaudah lah Itu si Indri tuh, liat gak? Itu si Indri tuh, sebelah kanan Wah kenceng amat larinya, gak sabaran coy Wih, kenceng amat ya terus larinya Wih, Sindri, hello Yogi, aku punya sesuatu untukmu Kenapa itu, Dwarf? Kau senang aku kembali ke sini Pertama sekali sebelum Ragnarok Oh, kata-kata-kata Oh, kata-kata-kata Ketika mereka punya maus Ketika itu, maus Ketika itu, maus Tidak-kata-kata Kau gak apa-apa kalau aku mencari dengan buku? Oh, kau sudah lama berhenti untuk pembahasan kami Terima kasih telah menonton! 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 kesana ya ini jalan utama mbak enggak emang ini bisa dihancurin oh my god ada ini bagong bagong imut lagi nice jadi gitu jadi rebellion itu tadi kita nemuin tuh artifaknya para rebellion sedih ya iya sisa-sisa rebellion sebelum di bumi hanguskan sendiri sama Odin emang di tadi mbak enggak kita kesini kita kesini berarti tadi ada item rahasia enggak ya enggak lah ya semoga enggak ada jadi gini bro gue pengen balik lagi sebalik kesana cuma buang-buang waktu ya soalnya tadi ada rumah ini ya bunderan-bunderan gitu ya mbak ya takutnya disitu ada sesuatu gitu loh ya ada anak kingkong ini ada bagong si bagong imut gong mantap lu gong oh mantap ini kalau gak salah bisa dibales tuh kalau kita udah panas nih ini kita apa namanya shield kita kita bisa bales serang lagi cuman udahlah gini aja juga udah bisa ya wih sih kita dapetinnya coy buah-buahnya kesini mbak bener mbak berarti kesana yaudahlah ya nanti kita bakal bisa balik lagi kan ke spartalheim kan oh si atrius lagi ketemu tetangga disana taduh deh sebelum kita kesana gue pengen kesini dulu deh ini yang tadi kah oh enggak enggak beda-beda yang tadi kah rumahnya mirip-mirip jadi bingung ya jadi bingung ya rumahnya mirip-mirip yang ini mbak tadi kita kesini tadi kita kesini kah rumahnya mirip-mirip guys ya bener-bener kita gak kesini kok eh bisa dihancurin nih sama atrius ayus hancurin lah si atrius kemana woy us jangan kesono si atrius kesekiri sini ya cuman kesini kemana ini yang tadi ini yang tadi ya bingung gue sama semua tanda lu si atrius sini nih woy ah si atrius di dalam di dalam dia aduh us jangan pencicilan apa jadi orang us si kratos lucu banget jongkoknya ya ada si indri lagi ini si indri kan mana lah us lu dimane aja dari mana aja kunyuk ayo sini us ya berarti tempat tadi berarti muter gitu loh bikin bingung gitu loh mbak ilusi kayak labirin ya ngapain sih kayaknya episode 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 banget ayo us nah gitu loh ini loh us ayo tembak tembak-tembakin nah gitu loh us p.a nah yuk nah tadi tuh kita lewat sini mbak kita lewat sini muter ke belakang sana keluarnya disini nah ini pintu lagi kita harus kesini sekarang gitu loh mbak kita lewat mana oh lewat bawah sini astaga dragon iya muter balik doang oh gue paham sekarang peta-peta disini nih ini mohon maaf guys jadi balik lagi guys demi rasa penasaran gue ini dengan struktur petanya nih tadi gak kita gak kesini yang satu lagi nah yang ini kita lewat atas hati-hati kita jatuh ke bawah si atreus otomatik jam dia tuh nah disini ya mbak nah kita kesini kita kesini dulu ah ada satu gak gak ada ya kotor banget ya kayak pasar ya oke nice ayo lebay kratos kayak berat aja gitu loh orang kratos nahan nahan dulu di Yunani nahan gaya aja kuat si kratos sosokan berat banget katini padahal mah tinggal digeser pake satu tangan aja bisa gaya-gaya dia mau sosokan jadi gentleman ya jadi kingsman ya jelasin dulu tadi si atreus ngomong apaan ngomong apaan gue gak liat tadi enggak lu jelasin si atreus tuh gaya-gaya bilang aku aja pah yang ngomong sama dia nanti dua v takut gara-gara lu bawa-bawa kepala yaudah yaudah berarti gua ngumpet us gua ngumpet dulu ya habis ini deh yaudah gua ngumpet gua ngumpet malah kratos dong yang masuk udah dulu nah kita dengerin nih kita akan tanya kita ngumpet gua ngumpet kous disini datanya ada enggak tetep kratos harus tampil gimana lu jadi kratos yang ngomong ini kayaknya rebellion juga nih kayaknya nih yaudah enggak kita gak pengen bunuh elu namanya Durland nah jadi begitu bro jadi si orang ini si dwarf ini dia tuh ini ya orangnya gampang-gampang takut ya gampang nyerah ya dia kira kratos dan natreus ingin membunuh dia dan dia berharap tunggu lah gua selesain lagu gue dulu gitu ternyata tidak ya dan ternyata kalau gak salah ada misi kah disini coba ini misi sampingan ya intinya ya in service of Asgard ya gitu lah nanti kita akan lakuin ya gak pasti nanti dia minta tolong mimir sih orang ini katanya tuh shot down the mining rigs katanya gitu yaudah lah kita track aja siapa tau kalau di perjalanan kita nemu gitu ya mbak kita liat dulu di peta petanya gimana sih Asgard ini by the way kita belum ngeliat peta loh kok Asgard sih Spartalheim begini mbak ternyata apa ya yaudah ntar gua upgrade ntar dulu liat dulu petanya oh luas sekali wuh mbak liat mbak ini tadi kita nih awal nih mbak nih berarti memang satu-satunya cara tuh lewat perairan dulu mbak untuk ke Nidavellir ini bikin dolar kono ya nama kotanya ya bener-bener ya eh tadi kan si mimir diledekin sama dia iya hate padahal kan mimir punya kulit oh gitu terus mimir tapi si mimir akhirnya berdamai sama dirinya sendiri ya wajar lah ya lah ada dia tapi ini adalah dolar yang aku berdoa jadi aku tidak harus minta maaf dan kau harus terima kasih anyways sini silah berhati-hati itu cantik terima kasih Sindri itu cantik bukan itu juga sangat terguna terima kasih mencari apa yang hati yang terimakas dengan benar sejak hati terimakas terimakas dan ayah dan memilih untuk travel bersama then ya itu kompas ah tapi kompas nah akhirnya kita mempunyai kompas setelah selama ini gue itu bingung pergi kemana buta arah akhirnya sekarang punya kompas dan kompas ini kompas versi terbaru katanya mempunyai fitur baru jika kita bermain di PS5 katanya mungkin di PS4 juga ada fitur gini kali ya mbak ya oke akhirnya kita bisa tuh punya peta tuh ya nice a boat cannot be far a boat cannot be far oh jadi tuh derlin ya banyak warga meyakini kayak tadi yang lagi main musik ya itu meyakini derlin itu ya udah ketuanya rebellion gitu bisa juga gitu loh ih ada siapa itu gue kira ada orang kecil banget dong dwarf rumahnya mbak iya dong masa gede ngapain juga orang badannya kecil nah jadi jadi tadi pemusik tadi tuh akhirnya ngasih tau tuh oh kalian temennya dwarf eh temennya dwarf oh kalian temennya durlin yaudah nih durlin ada disini nanti kalian kesini ya disekitar sini naik perahu dulu gitu coba deh naik ke tangga bisa gak gak usah ini kratos kelamaan disini pinggangnya encok gak nih tuh kejedot dikit benjol gitu kalo benjol kratos tuh masalahnya keliatan karena gak ada rambutnya ya mbak kan malu nanti ketemu freya ya kan masa ketemu freya dia lagi benjol ntar freya gak suka sama kratos ilfil oke wih ada jemur baju dong jemur banget tebak nih baju cewek atau baju cowok mbak iya kan emang badannya kayak anak-anak makanya baju anak-anak semua iya dua igotnya bersih dong seperti igot di perumahan kita bersih ya mbak ya amin ya amin ciri-ciri igot bersih ada ikan disana ikan pun bisa hidup enggak beda beda-beda tuh kebot nah ini oh dapet mystical gateway disini jadi kita bisa pindah lagi ke tempat ini nih nih kalo kalian pengen tau nih oh kita bisa pindah-pindah ke alam lagi udah gak usah gak usah ngapain oke sip udah kita naik kapal ya wuh bersih banget lautnya walaupun sebenernya bau katanya ya oh itu tuh katanya buildingnya si siapa namanya Durlin ya oh ofisnya Durlin ada disana tavernnya katanya iya tinggi ya wey keren bloody mining rigs bloody mining rigs jadi si mimir tuh minta tolong kalo lu kalo lu punya waktu sekalian lah yuk kita ngurusin bloody apa rig mine ya tadi ya ya itu mungkin hasil-hasil dari si memir dan odin jaman dulu mungkin odin jaman dulu iya kayak gitu suruh ngacur-ngacurin tuh hmm mau gak kita send me dulu kesana ha kelamaan ya oke kita mau kemana nih jadi kalo kita pengen bantuin si kardil tadi yang lagi main musik kita suruh ancurin mining rig gitu lah ya gue ngambil ini dulu nah dikarenakan kita karena perjalanan ragnarok ini poinjang sekali jadi kita tidak punya waktu ya untuk kesana ya nanti saja gitu ya toh ceritanya ya cuman memir dulunya itu ngebangun ini nih ada fakta menarik gue bisa gak sih ngeliat belakang gitu loh ah gak bisa disini guys ngeliat ke belakang nah tuh tuh kalo gak salah nanti ada cerita memir dan odin sempet membuat itu memir kalo gak salah ya siapa ya itulah pokoknya ya nanti aja kita kesana ya nanti aja ya kita eksplorernya ya oke kita fokus ceritanya dulu ya oke nice yes ayo kita ketuk Durlin ayo Durlin oke kita dengerin mereka ngomong ya ini agak epic nih bahasa logatnya Durlin nih udah kayak kayak orang Meksiko kayak orang Espanola kita dengarkan we're looking for Durlin do you have an appointment uh no has anyone ever had an appointment here do you have to collect on something pal think uh providing a severed head around on your hip is gonna scare me into somehow approving Estrid's accretion proposal eh we are looking for a prisoner of Odin's he's being kept in a mine somewhere some friends of ours said that you could help where did you get you chop her head off with that too eh she was my wife Dina and I wonder where she went after a little coo here failed failed Faye is dead best of them all ones left alive have to pay the price I'm afraid I can't help you with your little prisoner situation but he could have answers on how to stop Odin and free Svartalfine from the Aesir I'm not in the business of crossing the old father anymore wait before you go take this what is it a fine hygiene code violation for improper transport of a rotting head two demerits for speaking the old father's given name and for fucking up my desk a fine I ate at your leisure okay get out of my office hey there so what about get out of my office okay bener ya kata Brock ya orangnya agak ngeselin ya karena ternyata orang ini pernah punya sejarah menyedihkan lah saat bertugas bersama almarhumah istrinya Kratos makanya tadi gara-gara istrinya Kratos katanya tiba-tiba aja kabur akhirnya dia dia juga sempat dipukul sama anaknya Kratos yang anaknya Kratos anaknya Odin yang bernama Hemdal prajuri terbaiknya Odin tangan kanan apa namanya generalnya Odin yang paling top yang kalau berperang tuh gak pernah kena katanya mbak gak pernah kena pukulan gitu saking dia mempunyai kekuatan untuk menghindar kayak The Flash gitu lah nah kita balik lagi ke tempat ini ya nah tadi gue pengen kesana sebenernya cuman setelah gue pikir-pikir kayaknya bakal lama gitu ya gue juga inget kalau gak salah tuh tempat itu tempat ini loh yang ada sejarahnya juga dengan memir memir juga bakal flashback kayaknya disana Ayo kok gue pengen masuk sini nah sip kita akan masuk sini lewat sini just passing through gak mau diganggu yaudah kita kesini gue gak salah pintu pengen tadi ngeliatin si mining rignya wuh mantap langsung banyak binatang berarti dia hati-hati dong dia buka pintu langsung banyak binatang gini mbak terus kalau tidur gimana deh apa ya oh iya memang duaf kan punya keahlian cuman gue kadang gue bayangin aja gitu kalau iya kayak kita tinggal di rumah belakangnya monster-monster begini bagong-bagong gini nih gimana bersihin deh apa bisa eh oh maaf oh maaf oh maaf oh maaf deh oh my god nice kamu kamu pinter kamu bagong nah bagong lucu mukanya gong bagong lucu mukanya gong oh bagong apa gong maunya gong oh my god di belakang gue gong oh nice gue dari tadi dapet critical hit terus loh nice gue dapet critical hit terus kerjaannya bagong pinter bagong sering belajar bagong belajarnya di international school bagong pinter ya gong oh my god muntanya coy apa apa above you ya di atas di atas di atas ya ilah nah nice oh di belakang gong nice ya gak nyampe gue ambil aja lah nah 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 udah gue ke atas aja lah nah mana mana Allah gong kuat juga gong bagong kuat gong suka muntah gong nah dulu gue samperin dulu lah tuh diem aja sih bagong ayo di belakang nih belakang nih belakang nih belakang nih belakang mana trius ya ini gunanya apa mbak ini mbak buat apa ntar aja lah ntar dulu oh my god dia juga bakar oke nice dia hancurin bagong bagong lepar muntah gong ya bagong gak ada abisnya gitu dia berarti sekalinya bertelur berapa banyak sih gong banyak kali gong kalau bertelur gong reptil ha ini bagong apaan tuh muntah mulu gong bagong di sekolah sering muntah gong udah lah gong cape lah gong yuk iya ya nah si kreatos kena racunnya si bagong udah oke bagong udah ya gong ya udah tadi udah gue ituin lu gak liat ya udah udah gue gituin nah gue ambil ya dah tenang dulu takutnya ada item item yang harus diambil nah ayo tembak terus kita lompat ke sana nice oke wih dapet chest wih banjo tuh ada itu lagi loh disana loh mbak liat dari lurus deh ada itu apa namanya chest chest yang lagi chest chest lagi ntar lah gue telusurin ya ntar kita telusurin ya kita fokus ke cerita nih biar kita cepat tamatnya kan baru nanti kita side questnya oke kalau kalian bilang bang tapi lumayan bang buat upgrade upgrade sejata betul 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 ya tapi karena gue sudah beli yang deluxe edition sebenernya developer ngasih deluxe edition itu tuh ngasih ini loh kalian akan mendapatkan nanti item item OP biar kalian gampang saat memainkannya nah karena gue udah punya deluxe edition nih armor gini gak usah lah gitu karena sayang lah ya mending kita fokus cerita gitu toh kita juga kuat ya mbak ya melawan mereka semua ya mbak ya berkat bantuan dari deluxe edition kita ke atas udah kok tempat tadi itu sama aja sama aja kita bisa hijau-hijau mana dimana disini ya oh iya bener iya nah kita coba hancurin belum hancur ternyata bro hancurin us kok gak mau hancur mbak dia mbak nah sini us emang gak mau mbak berarti kita kemana nih kesini oh my god oh dapet-dapet ini coy yes dapet ini yes gue suka nih beast scraps wih sosokan sosokan berat gitu padahal tinggal buka-buka aja tos pura-pura manusiawi loh oh iya dari tadi kita gak nemuin ini ya CCTV Odin ya nah buat kalian yang belum tau bahasa gue kenapa gue bisa sebut CCTV Odin CCTV Odin itu adalah burung gagaknya Odin aura-aura burung gagaknya Odin yang berseliweran di atas nah itu gunanya apa ya itulah alasan kenapa Odin bisa tau segala macam itu karena Odin memasang CCTV Bardi di setiap dunia ada pengintainya nah makanya Odin itu mendapatkan laporan itu dari burung gagaknya itu fakta menarik dari Odin ya meselin kan Odin matanya ada dimana-mana gitu loh kita ambil dulu chest nih guys oke lumayan lah ih gue seneng banget ngeliat armornya gak sia-sia mbak lu beli yang deluxe gue kira tuh beli yang deluxe tuh dapetnya tuh ya dapetnya begini doang gitu kan tapi taunya lumayan lah dapetnya nah ini untuk nyampe kesana kita harus naik perahu mbak harus turun kesana iya coba kesini bisa gak oh bisa-bisa lewat sini oh kata si Atreus i think we need a special equipment for that siap yaudah kita berhati kesini ya disini ada item gak tadi kita ada disini ya kalau di atas ada gak gak ada ya gak bisa gak bisa yo lanjut yo gak sabar gue pengen ketemu tir ayo tir gue gak sabar tir pengen ketemu elu weh kita akan coba oh langsung bisa jalan keretanya gue kira suruh aktifin dulu kalau di Resident Evil mesin mesinnya suruh aktifin dulu pasti iya Resident Evil kan maksudnya taka-takinya ada-ada aja gitu game itu tuh belum lagi nanti dikejar zombie tapi suruh juga Resident Evil there's a name I don't miss hearing no one said it until you did just now Darlin he didn't need to say it brother it was written all over his face uh well burned I should say into his head he burned that into Darlin's head failed rebellions tend to warrant swift and enduring retribution he is a captain of Odin ay am the bearer of Gjallarhorn true believer that one there are few things so dangerous in a man as lack of doubt nah tuh guys kejawab kan bahwasannya peangnya itu kepalanya duir duir dah Darlin itu gara-gara terkena bakar gara-gara si Hemdal kaptennya Odin kapten mbak gitu lah uh keren sekali ini tuh yang dijadikan wallpaper itu mbak saat terkena rock mau rilis itu wallpaper dijadiin tuh ini dan dari tadi tuh kita naik kereta ini itu kita literally naik ke atas dan sistemnya pake air gini sekalian itu uh pinter tenaganya mbak uh ah isi cerdas iya karena kan tidak ada tenaga listrik ini disini ih keren banget sumpah ih bagus banget apakah Midgard keliatan ih keren banget ya ih keren 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 ini guys sejujurnya ya sejujurnya ya ini kan karena gue lagi record ya buat konten ya buat kalian juga nonton gitu ya takutnya beberapa dari kalian ada yang tidak setipe dengan gue gitu karena kalau gue pribadi gue mungkin akan berdiam dulu 10 menit lah disini gitu cuman karena ini untuk konten kita lanjut aja ya nanti gue akan balik lagi lah kesana lah kesini lah untuk melihat ini keren banget ya mbak nah itu intinya si kretos eh si kretos si atreus enggak pengen ngambilin ini by the way tadi si atreus lagi ngomongin yang si tir ya by the way intinya kalau tir dibebaskan kan odin jadinya waktunya kepake buat tir aduh rada sulit ini guys untuk ngambil CCTV odin gitu nah kalau gue maksud CCTV odin tuh ini guys yang gue maksud guys gitu mata-matanya apa lu bisa terbang aku bisa punya mata-mata kayak gitu lu kan punya mata-mata rumah lu aja isinya CCTV semua iya si mbak sani tuh rumahnya CCTV semua bener-bener katanya biar ada bukti kalau ada kejahatan katanya si paling ini si paling persiap-siapan wih ada nornir dong oh iya tadi CCTV odin enggak gue ambil ya mager gue puyeng pala gue ngeliatin gue record berapa jam ini kita mbak iya lumayan buset lebay 4 oh gak bisa chest dewi nornir sementara gak bisa diambil dulu karena membutuhkan ini special equipment mbak katanya gitu jadi kita gak usah kesini dulu ya membutuhkan special apa kenapa daro tebel dong bos tenang aja bos oh iya tadi gue gue gak ngancuri CCTV odin karena pusing gue udah main berapa lama gue nih main gak bisa kah ha lewat mana oh lewat sini lewat sini gak bisa aduh lo oh lewat kanan mbak lebay ya keratos ya orang tinggal kayu doang dianjurin sama dia seolah-olah manusia bener sih ya ini balik lagi bukan salah kreatos sih sebenernya ini developer 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 game nya itu biar game nya tuh terasa game gitu loh mbak anggap lagi nih sebenernya kreatos itu dia bisa ngeluarin rage partan rage nya itu sesuka dia mbak cuman disini dibatesin sama developer game biar terasa game karena kan gak mungkin kalau kreatos kerjaan yang aktifin spartan rage itu nganamatin game ini cuman berapa menit mbak larinya bisa kenceng tonjokannya mantep lompatannya tinggi tapi kalau gue sih suka pak iya berarti kan cepet tamat game jadinya tuh gak usah sosokan begini ngapain batu tinggal dihancurin sama dia sosokan manusia dia tuh aduh ngelawan draki gue inget banget namanya draki ngeselin soalnya denny draki ini namanya denny draki diisengin lu kalau hidup gimane oh kan pacarnya marah kan amazing duh gimana nih guys ngelawannya guys kita perlu listrik listrik guys listrik mana listrik perlu gak listrik ntar ya kita kabur-kabur dulu ya perlu gak oh my god nah emang enak loh eh draki 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 wih ini buaya bukan draki buaya bukan naga bukan berarti ini naga buaya ini ya campuran ya wah draki draki yes papa eating sugar yes papa emang enak lu draki oh apa pula kau kau mau bergaya apa kak wah ini buaya bukan untuk buaya-buayaan ini bang ini buaya bukan main-main ini oh emang enak lu kita pake run soon wah mantap kali draki oh itu blacky ya nah draki iya ya ih serem banget ya eh ayo ayo oh setrum oh hati-hati hati-hati kalau dia sudah hati-hati dia kalau sudah menyetrum eh draki draki yes papa eating ayo ayo draki draki pintar oh draki pintar eh eh gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa nice eh gue gak setrum malah malah dia balik lagi namanya juga kratos apa sih maaf tangan gue kegedean guys jadi menurut gue ya stick PS5 ya tolong lah digedein dikit lah hehehe hehehe dan ya kalah si gratos ayo jangan balik lagi nice oh my god draki makin pintar draki aduh loh gue gak mau pake rage mode ya gak perlu ya oh betul lagi matoy nice udah matoy draki draki kasian uh kasian kali nih buaya nih hmm rahangnya coba tuh dipereksa THT sama kratos tuh hmm gue ngeri kratos eh si atreus salah ini salah mana takut pala bapaknya dimana sama kratos emang si atreus wih dapet lumayan nih nah gini guys ini gue masuk nih jadi gini kalau misal kratos itu lupa nih ngambil barang-barang gini nih ntar diambilin sama brok dan sindri baik ya gitu oh iya gue bisa upgrade skill loh ya gue lupa gue upgrade skill dulu ya guys ya oke gue sudah upgrade skillnya skill skill-skillnya si kratos ya nah gitu ternyata gue ya ush keren makin keren gue suka banget sama nih game ini kalau kalian ragu beli game belilah ini game ini game bener-bener keren banget eh mantep belum lagi explore-nya belum lagi explore-explore tentang istrinya kratos ada lho mbak kisah lho mbak ya gak mbak tentang istrinya kratos nanti ya kita explore ya ih kita bisa ke atas gak sih ada sesuatu tadi di atas gak ternyata gue pengen balik lagi ah takutnya ada sesuatu disini oh gak bisa tulisan doang ya gue ditepu oke jadi gue suka banget explore-explore-nya gitu loh apalagi explore-nya itu ada alam baru kayak spartalheim alamnya para dwarf dan ada fakta menarik nih bro ya oke hmm jadi oke 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 ya mereka lagi berdebat lah intinya ya cuman intinya tadi itu adalah tempat tambangnya tambang yang di indikasikan ada tier disana sesuai ke apa katanya si siapa mbak Durlin ya gitu nah ini lumayan nih banyak-banyak kayak gini nih ini tempat kita tadi di atas mbak ini yang gue masuknya bisa ke atas tapi lewat muter dulu kesini gitu ya oke nice ini kan kita muter kesana tadi ya oke ya tidak bisa kena kesana ya kita udah muter kesana ayo kita tidak sabar bang aku tidak sabar bang aduh ada ginian guys ada mayo kingkong guys tuh ah apa ya iya keren ya enggak dia tuh kayak tikus apa nam belatung belatung lah ini gerogotin lah kayak kucing lah kalau ada ini dimakan-makanin keselin banget emang udah udah oh iya berarti sarangnya harus dihancurin biar tidak mereka tidak reproduksi terus begitu yang merah-merah banyak-banyak itu yang merah-merah enggak gue ambil ya karena masih banyak crash mode gue nah kita langsung enggak ini ini yang baru ini ini yang baru nah kenapa sih kenapa sih ini hancur ya enggak tahu mungkin karena kingkong tadi kali mayo si kingkong itu mayo-nya si kingkong akhirnya hancur ngancurin ini ngamuk mungkin ada yang coba ngelawan si kingkong itu iya kan yang menyebabkan yang menyebabkan keretanya hancur deh kereta tambangnya enggak dia enggak dia ngasih tahu enggak wih sok banget ya terlihat deh gue left terus my left lu gimana lu tadi ngarahin ke kanan ya gue jitak juga lu anak berarti dari tadi gak usah us gak usah us salah salah amin my left gagal lagi oh lagi-lagi udah belum oke little-little-little dah dah yoi lucu banget lucu juga lu oke here we go nanti dulu ini airnya naik ke atas oh iya bener dong dari sana naik ke sini ya bener-bener yuk sakit deh bunga air ke atas pegel kocak sih atreus deh oh diner diner aku berpikir kita bisa menunjukkan ke Brock dan Sinfri ketika kita kembali sini oke jadi kami datang ke sini mencari tear karena kami tidak percaya Odin kan? kalau kamu berpikir 战 bisa uh-oh kenapa nih wah ada monster lagi nih ada bagong-bagong tadi ada suara bagong lu denger dah bener kan ada suara ada suara bagong dong hehehe iya iya keselin bagong-bagong dimana-mana ada nih si bagong hehehe aduh kratos dipeluk bagong sukanya meluk dia ya hancur wala si lihat-lihatan ayo us gimana us ya Allah Daudikumaladi ada nih jadi gue tuh kalau manggil monster ini ini Daudikumaladi namanya kalau gue manggil ya Daudifror dia sih tulisannya Daudifror gue Daudikumaladi ya nah ini dia nih arah mau ke mana tir ya bak ya asik kita ketemu tir gak sabar ketemu tir woy eh ngapain toss aduh eh behind 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 ada siapa ada siapa ada siapa woy ada ini woy 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 ayo tembak us tembak us tembak us woy dapet-dapet sesuatu dapet sesuatu apa ini oke bisa dibuka gak wah gak bisa dibuka oke woy ini gue ngetambang ini tambang GTA ini mbak wah ada sesuatu kan pasti ada sesuatu ini 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 kalau orang stress ya habis kerja stress kepala suntuk ini satisfying banget bro ngancur-ngancurin kayak gini tuh ya gak bisa dihancurin sayangnya itulah gunanya bermain game kan untuk ngilangin penat iya kali ya iya ngasal banget rumah ngerang doang gue main aman si main aman ada lagi ada lagi gak ada bak apa tuh udah patah net mulu nah ini dia nih hancurin us hancurin us nah ada sesuatu kah oh daroh doang apa tuh iya ntar gue hancurin dulu woy enak kali hancurin ini ada Odin ada Odin eh ada ini udah ada jatuh jatuh mana Odin ya di belakang gue ah gak ada abisnya nih orang ya bener-bener nah udah ya udahlah jangan mana Us ayos ayos nah woh ada kengkong ada bapaknya no bapaknya bagong woy gong lu punya bapak gong belain mu lu bapak lu ayo gong nah mantep gong aku samperin aja lah gong lu kelamaan di atas gong nah nah daya oh ada lagi mbak ini mbak aduh iya musuh semua isinya apa ya iya gak bisa lewat cuman tan dulu ada item-item disini tuh ada chest tuh disana juga ada chest tuh ada CCTV Odin tuh aduh gue males banget lagi dah udah gak jadi gak jadi hancur harus fokus gue ini bisa dianjur gak kalau ini dapet ah gak dapet item guys oke lanjut ke atas ke atas eyes of Odin oh cuma 48 ya Odin Riven nah Odin has nah ini punya CCTV lah si Odin seperti yang gue ceritakan kepada kalian tadi ya di berbagai macam alam ini kretos tinggal lompatnya bisa lho tos lu sosokan manusia lho tos dah ya kita ke atas sekarang ntar gucinya dulu ngambang gamenya nge-glitch gamenya nge-glitch palunya langsung jatoh ngakak ini game juga gak terlalu sempurna ya banyak glitchnya ya oke kita kesini ada sesuatu disana iya wih atreus kayak backman oh iya tadi gue lupa ada pengen ngasih tau fakta menarik bahwasannya alamnya para dwarf ini Svartalheim itu diniatkan tadinya muncul di Gatofor 2018 bak iya cuman gak jadi dirilis eh gak jadi lah makanya disimpen buat nanti di Ragnarok gitu ceritanya alah ini kayak gini doang bisa disini udah kan lock semua kayaknya kayaknya loh ya kita coba berdoa aja ya gue penasaran ke Vanahem sama Asgard bener-bener alamnya Freya sama alamnya Odin gue penasaran banget coy udah gak ada apa-apa disini kan oke kita lanjut oke wih ada dwarf kasihan banget ada dwarf lagi tuh hmm 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 nah jadi intinya adalah kata si Kratos lu gak apa-apa gue gak peduli lu ngomong kasar cuman dengan lu ngomong kasar berarti lu itu udah lost control Atreus lu kalo berhadapan dengan sesuatu gak usah panik itu satu gak usah emosian gitu lu harus ngontrol emosi lu gitu emang bener karena kalo orang berantem emosi yang gak bakal bisa berpikir jernih toh nah itulah jadi Kratos gak masalah omongan kasarnya cuman cuman omongan kasarnya itu membuat si Atreus menjadi panikan dan tidak fokus oke udah ya sekarang kita turun mau gimana us mau kesana gak oke turun 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 aduh gue pengen bersin us tan dulu ya guys wih Kratos maafin gue guys ini Kratos ada siluetnya tadi ah udahlah tadi Kratos ada bayangan siluetnya jadi inget kayak diunani gue ah nice ayo ayo kemana kemana us wih ini us ambil us lock don't track this must lead something mine we need to get past this cargo oke berarti kita harus buka cargo ini cargo yang mana bang yang ini nah ini harus kita iniin kayaknya iniin kah atau astagfirullahaladzim ini dia si jali jali oke udah naik ayo naik 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 ayo asik nah nornir nornir bisa gak bisa diancuri gak pertanyaannya oke oke keren keren berarti gitu sekarang ada tipe baru bad couple more oke bad with has to find it oke oh gitu berarti ada sistem baru nih yang dimana sekarang sistem barunya pake blade of chaos ditrigger bareng berduaan sama blade of chaosnya begitu bro oke kita nancurin dulu nice ih gambarnya bagus ya mbak ya oke langsung lanjut kita nancurin dulu ya nice jip lebih enak gampang gak usah tapi sebenernya enakan dipecahin sih lebih cepet iya lalu nih nyarinya agak susah nih kita translate nih bahasa Thailand nih coca pernah bohong is cooperative illa scare quotes oh sebuah quotes apa nih quotesnya kita baca dulu the pit mine berarti ini curhatan para pegawainya kali Asgard Svartalheim mining cooperative nah jadi begini bro jadi ini adalah freeportnya mitologi nordic kayak begitu jadi Asgard sebagai ibu kota pemerintah mitologi nordic gitu ya nah mereka berkolaborasi disini nah babu-babunya ya si itu dwarf-dwarf itu i was not the one to coin this particularly equivocation but purely emotional language pendication operation intinya tentang kemunduran yang ada di tambang ini curhatan daripada pegawai mungkin disini ya kasihan oke disana lihat siapa disana bak disana ada ini nornir nice nice udah ya berarti nornir kebuka dong seharusnya sekarang mana iya ya coba dua loh kok belum coba dari samping oh nah ini dia nih nice nah nice udah gitu loh udah naik naik langsung buka langsung buka ntar airnya balik lagi soalnya wih keren kali grafiknya keren loh gue paling suka di spartalheim wih naik dong darohnya belum sih satu lagi apple of hidden enggak lah bukan apple of hidden udah ya gue ambil lagi ya mana mana ini gue nah ini kalo air nyala apinya redup gak redup bak tuh apinya redup oke gak sih us maaf us menunggu lama us wih lompatnya oh kenapa di kunci tidak boleh tidak punya equipment oke kita ambil dulu sini pekerja pekerja tambang disini kasihan banget ayo naik wih sekarang tetep naik dia tetep dibantu bapaknya gitu yaudah gue ambil ditunggu ntar ya sabar ya oke terus udah cutan yaudah cutan ayo ayo oh my god dah oke try again try again dikit lagi dikit lagi ayo ayo ya elah ya try again PA kata kata si atrius bapak gue PA ayo lagi us adot adot biar keliatan ntar pas dia lurus ya lebay bapaknya nah ambil ketawa doang dia mau saya ambil ketawa dia udah tua soalnya kretos oke wih diputer lagi oh tuker batu tuker batu nah tuker lagi kak turun lagi ayo turun oh batunya gak mau turun apanya yang pergi batunya aduh gak akat lagi airnya oke berarti gue harus puterin terus airnya kesini biar batunya yang ini kena ih kretos mandi tadi nah biarin ini nah terus nice oke nice ini bisa dihancurin wuh amazing ini pantes dwarf semua pekerjaannya dwarf ini oke jadi harus ngapain lagi nih ini bekuin bukan itu beku itu betuk itu betuk deh beku itu beku terus turun terus what's for pagunanya saya disini terusnya terus what allahu akbar amazing oke terus kita naik ke atas loh tentunya keren banget kayak di GTA 5 ini keren ya masih beda mitologi iya iya cuma maksudnya konsepnya ayo enggak lah kuat lah eh atrius tadi kesini ada chest ambil dikit lumayan chest iya nah ini lumayan nih barangkali dapet item i don't know oke cuma kayak ingin doang kesana bawah enggak worth it udah naik aja ke bawah sebenarnya cuma ke itu doang guys ke laut sebenarnya ada sih item-item rahasia cuman kita kita kejar story oke nanti ya sana oh ntar dihancurin coba ini coba ini gak bisa dihancurin pasti sama ini karena gak boleh yep ini ntar dihancurin tunggu kita punya tunggu kita punya ini tapi itu bisa dihancurin lupa bulet loh coba iya tuh lihat nih oh dari angkat 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 ini gak ada musuh nih alhamdulillah nih gak menyusahkan nih ya ada dia ada dia siap hilang hilang buat kalian yang draugur akhirnya kita ketemu sama draugur nah ini ada penjelasannya it can be hard to picture face but all draugur is one human oke draugur dulunya adalah human ini udah diceritain ya seharusnya ya gue diceritain ini di gato for 2018 intinya draugur itu pengen dipindahin sama valhalla maksudnya dipindahin sama valkyrie valkyrie tapi baldurnya ini kekeh baldur deh draugur draugurnya itu kekeh pengennya bertarung 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 yaudah makanya dikutuk lah sama valkyrie nah ini dia disini jadi begini dulunya intinya dia itu adalah warrior nah itu kalau kalian belum tau siapa itu draugur kayak begitu nah valkyrie siapa bang valkyrie itu adalah makhluk yang memindahkan arwah-arwah yang sudah matoy apakah layak masuk surga atau tidak gitu valkyrie itu yang menuntun para warrior para makhluk hidup siapapun gitu worth it apa enggak nih untuk masuk surganya nordic walaupun sebenarnya di nordic enggak diterangkan secara gamblang ya oh nordic ada surga nordic ada neraka enggak ya dia punya istilah sendiri ya itu valhalla gitu aja kalau di valhalla enak lah pokoknya begitu gitu ceritanya bro ini bisa enggak ke atas oh berarti kita harus ke atas kesana baru bisa karena disana turun ya bak ya jatuhnya ya ya ini harus giniin dulu nih atreus oke terus gunanya oke mungkin nanti akan berguna kita ambil aja harus kesana enggak oke ini dulu nih oke terus ini ambil chest dulu oke lumayan lah ya ternyata ini jalan tembus ini nih nah enggak usah nunggu senjato ternyata nah buat jalan tembus aja sebenarnya iya terus lumpahin air biar keisi lalu nanti air keisi oke the huge crane ya Allah ini kerennya aja mbak enggak pakai besi tapi masih pakai kayu tapi kayunya di mitologi nordic mungkin sekeras besi kali ya terus kedua anti rayap iya anti rayap iya bahaya itu untuk konstruksi begitu wah apalagi gedungan iya nah berarti dia maksudnya apa nih biar di ngalahin kesini biar kenapa nih biar gampang kah maksudnya gimana nih oh bisa ke atas kita yes sir berarti nanti kita bisa kesana oke terus sorry 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 berarti oh bekuin 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 kayaknya kayaknya enggak ini nih kayaknya nih oh ini nih iya tadi ada tuh nah ini nih nih yailah tuh biru-biru tuh tadi ya ah gitu aja ribet ya nah ntar dia jalan lagi nih muter ntar kretos ngambil ke sono meet you di other side yogi wuh keren banget coy tuh kayak di kayak di senro juga ada senro gini yang senro yang 2022 mbak yang kemarin iya tuh nah memir saja kurang yakin jika Tyr kenapa di penjaranya ya jadi gini jadi intinya si Mimir aja rada ragu ketika kena patir di ini mbak di sebuah tambang di penjaranya itu satu kedua adalah si Mimir itu bilang bahwasannya itu si Atreus yakin percaya dengan si Durlin dan segala macem itu gitu kan ya intinya Atreus main-main percaya-caya aja sama Durlin gitu loh iya padahal Atreus kenal juga enggak nih anak yakin-yakin aja lempeng aja lurus terus kan hidupnya gitu kan nah terus si Kratos bilang itu anak bukan percaya tapi dia cuman pengen buktiin kalau dia tuh bisa begitu aja terus Mimir bilang ya gue ya gue kira lu yakin sama anak Lutos gitu tapi yaudah kita lihat ya si Kratos mah emang begitu orangnya ini ada ini nih wih kevasir wih dari 14 semoga kita bisa nemuin semuanya kali ya seiring berjalannya nice oke kita ambil dulu tuh laut disana belum gue jelajahi cuman gue pengen fokus cerita udah biar ketemu tir wih dapet nih oke kita lihat ya apakah bagus ini karena level 2 katanya ayo Tos apa Tos oke strencenya 6 sedangkan yang gue pake sekarang itu strencenya cuma 3 dan keberuntungannya cuma 2 sedangkan kalau ini strencenya 6 dan dia runiknya bisa nambah berarti ini berguna banget nih uh untuk kita kesini mbak worth it mbak mantep oke ya kita udah pilih ini nice oke thank you untuk hadiahnya oke agak nyangkut dikit nah kita tuh belum ke itu tuh laut sana tuh penasaran gue disana ada apa cuman yaudahlah ya nanti kita akan kesana lagi wih we keep moving oke apakah ada musuh tidak ya si Atreus nafsu banget si Atreus gak mau kalah wih apa nih kita udah masuk ke dalamnya nih apa itu maksudnya us us ini apaan us kunang-kunang us this is the mine what apa ini coba coba kepo gue pasti gak bisa ya gak bisa sayang sekali yaudahlah ya coba besok lagi nice oke besok lagi ya ayo yuk gak sabar lu ya nice aduh ada kelabang eh kelabang ada ginian nih nah udah yaudah yaudah udah udah oke oke there's gonna be another way sini yaudah us disini lu kagak liat gue kira gue kira sesusah apa nanti teka-teki lagi skial iii ngapain sih kratos asal pencet aja asal rame asal asik dah udah 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 yuk yuk let's go eheh smellsnya apa baunya seperti apa coba seandainya nanti di PS10 kita bisa mencium bau yang ada di game ya mbak iya 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 waduh ada monster lagi kingkong kah aduh ini mulu halo ya masa nggak tau coba apa tuh tuh kelabang apa ya ayo jossininus ada itu versi terbaru dari monster resident evil itu nggak lah bercanda nah ini kita coba ya wih ada sesuatu di guys disana guys cuman sayang pintunya terkunci dih masa grafiknya liat dah jelik banget tuh armornya ke atas hitam gini tuh pencahayaannya kurang ya tuh baru disini emas sayang pencahayaannya kurang oh my god muntah idih 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 muntah nyom muntah ih geli ya nice emang enak loh ha ayo ayo tos oh my god nice oh my god oh dia mau ya dia ini muntahin ini mulu oh my god 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 aduh ini lintahnya bener-bener dah lintahnya bikin lintahnya bikin oh 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 aduh aduh ada lintah oh lintah 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 weh nice dah ya dah 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 yah elah muntah lagi nice 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 oke wah mantap satisfying dah oke siap siap gua milihin dulu harto-harto harto ini apa ini embernya dua kecil banget yah Allah gak bisa jatuh embernya oh ember magic kali wih disana tutir tuh wih gua bisa ngeliatir ayo-ayo gak sabar gua cepetan woy gua pengen ketemu tir nih iya kan gua pengen tanya-tanya tir tir aku percaya apa kata omonganmu gitu hahaha tuh kata kalau kreator sih gak percaya sama predisi-predisi gambar-gambar yang barusan dari tadi mereka liat gitu loh yang dimana si Atreus tuh sama seperti harapan gua udahlah yuk kita taruh kepercayaan ke tir yuk apapun yang tir suruh kita lakukan yuk walaupun tir menyuruh kita masuk ke jurang lakukan yuk gitu gak lah bercanda bagus ya bagus ya bagus loh ini wah hebat nih dan fakta menariknya katanya ada orang Indonesia yang ikut serta dalam pembuatan gatofor ini mbak keren berarti ini keren yang detail-detailnya loh tuh ada pelangi tadi sekilas pelangi fata fata morgana ya kayak fata morgana gitu keliatan tadi pelangi suara sindri sindri aku kangen kamu ayo kita upgrade senjato dulu ya oke gue sudah upgrade tadi ada beberapa skill yang gue upgrade juga dan gue juga baru ngebaca bahwasannya ini kalau ditahan segitiga tuh dari tadi begini kek tuh bisa pakai frost kayak gitu ampun deh mending dari tadi gue pakai gitu kan nah yaudahlah ya kita tinggalin sindri ada sindri nanti sampai ketemu lagi sindri kamu baik-baik disana sindri ih bagus banget tuh ada something tuh di bawah sana ini mirip-mirip skyrim jadinya apa ini apa ini oke apa ini the foe cuma curhatan doang oke aman gak terlalu penting oke apa lagi apa lagi apa lagi the water flow block oke jadi kalau the water flow block kita kesini kah enggak gimana ya nah jatohin kesini guys nice dah bisa-bisa jatohinnya disitu jadi kalian bebas milih mana aja ternyata yang penting kita jatoh-jatohinnya yang bener oke 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 nice dah nice thank you woy bak liat bak dikit lagi kah tir well asri ternyata ternyata nah tuh lihat deh Kratos mengendus bahwasannya Atreus itu telah mengetahui apa yang tidak Kratos tahu seperti contoh Atreus suka diem-diem kemana contoh gitu ya makanya tadi si Kratos tuh udah mencium hal itu eh Atreus lu mengetahui sesuatu tentang Odin gini-gini-gini kok lu bisa tahu tahu dari mana gitu kan itu pertanyaannya itu yang dibilang kenapa Atreus sangat mencurigakan saat di awal game oke Atreus dulu masuk nice gue paling suka banget sama armornya Kratos sekarang yang emas ini keren udah kayak Nobel Warrior udah kayak ini bener-bener kayak raja gitu loh kayak king keren-keren king nice banyaknya matoy kasihan banget nih cewek juga matoynya oke terus kita ke oh my god oh my god my god nice wah keren kali iya nice dah ada dapet apa nih oke lumayan oke wah bisa nih kesini nah wih dapet sesuatu nih curhatan apa nih keren banget air air ayo curhat apa dia nih kita dengerin the new lord dongeng beks will share the burden with their lighting it was dwarf men's volume but together with isir we can make it into something even better ya intinya tadi awalnya dwarf semuanya dwarf tangannya dwarf maksudnya pake ototnya dwarf pake idenya dwarf otaknya dwarf cucuk-cucuk isir dateng dan dan cuci otak itu propaganda itu bilang bahwasannya kalau dwarf dan para isir para asgardian bekerjasama itu dapat membuat sesuatu yang baik bagus kaya untung besar apa nyatanya cuma propaganda coy jangan percaya mau dinodin bullshit orang-orang asgard itu orang-orang korup ya kan mentingin diri sendiri bohong pembual manfaatin rakyat doang gitu wah sawah kamu bagus nih saya beli ya gitu udah dikasih duit habis-besoknya habis gitu contoh padahal kalau pemimpin yang baik isir itu orang-orang yang baik berarti kan aturan kalau bukan beli sawahnya dong tetapi ajarin petaninya pemilik sawahnya untuk ngolah sawah untuk ngolah kebunnya gitu bukan dibeli nah contoh kayak asgard tuh begini orang-orang isir di asgard tuh begini krese duasnya PA sih takut siapa-apa takut tapi balik lagi fisiknya ya lemah ya bak ya iya betul sekali kita turun dulu kita ambil dulu ya tapi menurut gua ya chestnya skin-skin chestnya lebih bagus di God of War 2018 loh disini kayaknya chestnya kayak game Fortnite dah grafik-grafiknya rapih banget gitu ya gua ngeliat aja gitu kali grafiknya gitu halus gitu loh masa kayunya gak terluka sama sekali gak menggambarkan situasinya gitu nih minimal kayak kayu ini lah tuh lapuk jelek gitu loh kok bagus banget rapih kayak baru dibuat nah itu maksud gua jadi chest-chest yang ada di God of War ini nuansanya seperti habis dibuat gitu baru dibuat bukan chest yang sudah tertinggal ratusan tahun oke kita naik ini nah diputer terus airnya berhenti lalu ini teka-teki semua coy isinya mana udah malem lagi gua paling males banget dah mikir teka-teki dah gua mending jelasin cerita aja deh kalau cerita orang ngomong nangkep lah gua oke habis itu gua balik lagi kak kesini tapi kalau teka-teki ampun deh nah kita hancurin nice habis itu kita balik lagi oke kita balik lagi ntar kita ambil sesuatu disana katanya ada sesuatu katanya Atreus weh 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 waduh banyak musuh disini ampun deh ada siapa kodok sumo aduh ntar dulu gua pake berat kevkosnya dah oh my god dari atas ah gua kesini aja dah gua samperin aja tuh monster gak bisa dah nah abis itu gua naik ke atas lagi nah monster gedenya langsung gua samperin aja udah usah banyak cincong iya sini 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 nice lumayan nah sini lagi sini lagi sini lagi sini lagi cepetan sini samperin cepetan ayo sini 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 cepetan ayo sini nice nice pinter ah gak kena bodo amat kena dikit sih oh my god nice oke oh my god my god my god my god oke dia malah itunya salah nah nice wah nice maaf ya gua kira tadi udah dapet critical hit ternyata belon dah 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 nice kok bisa banyak kali sini emang gak diurus apa ini lokasi dah 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 iya grafiknya bagus banget emang gua akuin ini gimana GTA 6 coba grafiknya sebagus apa mbak iya sendro aja keren dah oh ini nih lumayan nih biasanya ada something nih nice iya gak ada something oh ada lumayan lah dapet apa nih oke gak ada daroh lagi ya ini disini gak ada apa-apa oh boleh 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 masuk oke kita masuk dulu gua takutnya ini wah gede banget coy gede banget nah minimal chest kayak gini ya ini wajar nih ratusan tahun cuma tadi chest kayu kayak baru beberapa tahun baru dibuat gitu loh oke wih ada ini statue made for aysir oh di dwarf tuh juga ada thief ngakak dwarf dwarf ada-ada ajik lakuan lu udah ya ini kemungkinan udah itu harus pake equipment lain mungkin masa emang lewat situ aja kita baru masuk oh gitu oh gitu guys udah kita kesini dah nah kita ambil iya gua pengambil daroh tadi ternyata sorry guys nah ini ada banyak nih daroh eh daroh harta medaroh disini mana tadi daroh udah gua ambil ya gak ada janya kita balik lagi kita balik lagi us dah berarti disini udah cuma gitu doang itunya item itemnya ya gua kira ada something dah habis itu kita kesini nah bisa ternyata itu dikasih petunjuk gak usah melawan dari petunjuk game gua udah tadi nyariin amazing sekarang tugas kita adalah memanggil kembali kapak kita kita naik nah gua lupa nih tadi gimana nih tadi gua tahan ini dulu kah ini coba nah naik oke nah amazing nah sip wih kenapa us lu us kaget us ya kita ambil lagi oke di jumat tir doang dah yuk apakah itu tir dibalik situ tahan dulu kita lihat dulu ya kalau tir berarti dah berarti berhasil kita dah dah ya gak harus dibuka dah ini tir kah oh iya oi enggak enggak kok bisa tau atreus itu tir tir what happen apaan sih us lu bikin kaget aja gua kira tir us ini kah tahan dulu dah oke kita jatuh ke bawah kah yuk siap eh salah pencet maaf maaf salah pencet dah dah ada lagi gak nice dah ya udah musuhnya banyak banget sih wih lumayan item oke behind you brother behind you dah they certainly want tia best look around best look around oh ini masih hidup guys enggak biar gak dolar konoy doang relics provide spesifikasi activate equip relics oh iya sosokan dari ulang lagi bah padahal dari jaman dulu itu sih kratos tuh udah bisa melakukan ini tapi gak tau kenapa dihilangin dihilangin mungkin biar ini kali ya biar game gamenya terasa gitu ya nah sekarang bisa kita pake talisman pake jimat namanya ntar kita tinggal activate jimatnya gitu bro padahal dari kemarin juga dari dulu ada jimat ya bak ya cuman dikurangin nah kita aktifin jimat nice nice wah mantep mantep berapa ya waktunya 4,3,2 hebat wih ntar dulu udah tadi kalo gak salah ada ada yang diatas oh kan bener kan aduh nah ini suka ngumpet ini apa pula ini orang nah dah mantap melaki mantap lagi nah oh belakang 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 aduh dia lagi dia lagi lu lagi lu lagi bro bro gak salah 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 nice salah ngambil eh di belakang di belakang banyak banget sih kok dari dari situ mulu ya ada sarangnya kali ya ada lah ada ada lah nah nice iya ada air lembab lembab nih kodoknya udah kena virus ini t-virus resident evil nih ini kalau jil valentine gak bakal bisa nih ngelawan-ngelawan monster mitologi nordic nih bingung dia nah sekarang tinggal nemuin tir katanya asli siapa apa ya asli siapa ashley asli lu logat oh gak mau gak mau sok bule iya 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 asli gue sampe bingung dah ketemukah dengan tir kita akan lihat penasaran coy tir perhaps atrius yakin banget kalau dia bakal nemuin disana tapi jauh lagi perjalanannya amazing bisakah dipermudah perjalananku iya aduh lawan musuh lagi lawan musuh lagi dah mana lagi musuh lumayan nih item lumayan nih lumayan oke ayo tembak us nice ayo tos nah us bisa us us bisa uh katanya ini paling mantep nih dari dari setiap tambang yang kita temui dari tadi kata si memir oh disini untung gue kesini dulu ada item rahasia nih uh disana terdapat item rahasia disana coy turun dulu kah apa apa emang jangan-jangan suruh kesini ya mbak oh iya suruh kesitu ya mbak berarti disini apa kalau memang suruh kesana lantas disini apa ini oke bisa jatuh lah ini dimana tempat tadi kah oh i see ini tempat tadi kita naik lift harus lewat sono ini bisa dihentiin disini oke gue faham udah sekarang kita balik lagi gak usah cape-cape lagi ya i think i see something i think i see something oke yaudah ini bisa diputerin lagi oke ini tempat tadi oke ini bisa diputerin bisa uh banyak banget tempat-tempat rahasia disini should be clear now oke berarti ini kita naikin gue jatuh ke bawah ah banyak banget teka teki memang di tempatnya dwarf iyalah dwarf kan paling hebat dalam masalah yang jatuh mesin dan segala macem oke berarti kita harus jatuh dulu kan kesana oke biar kita dapat mengambil sesuatu door yang sana kalo gak salah tadi kita bisa kan sebenernya lewat sana ya elah ngapain gue harus turun tapi yaudahlah ya gue juga gak tau ini kenapa gue turun oke ya 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 ayo terus gak nyambung gak nyambung pake ini terus gak nyambung lagi nah nyambung nah kletos jatuh dulu ke bawah terus and then and then oke ke belakang berarti ya oke terus mohon maaf ya kalo kalian matanya pusing guys karena gue harus nyari secara cepet kalo nyarinya kayak gini lah kelamaan ada deh sistemnya ini sih rada rada tricky lah gue balik lagi ke atas dong oh disini coy ampun nah naikus nanti tahan sorry nah nah kreng mana Pembangunan tidak memasukkan kekuatan orang-orang. Saya harap sejauh Anda akan berjalan. Pembangunan tidak memasukkan kekuatan orang-orang. Terima kasih banyak. Memasukkan kekuatan orang-orang. Terima kasih banyak. 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 Birth Mode saya sangat. Here isowned. Draw girl paling top. Terima kasih banyak. Oh my god Lumayan sulit nih Lumayan sulit Nice Born from fire Oh ini buat nolongin temen minta tolong mbak Tuh Jadi Ada yang bilang gue minta tolong dong Ini bersihin orang yang jahat disini nih Monster jahat disini gitu Wush dapet ginian nih Wush coba kita liat ya Jelas bagus ini nih Nice lumayan dapet ginian Worth it nih Kalian harus coba ke ruangan ini Worth it Kalo kalian main ini ya Wush kita dapet banyak banget coy Wih blade enhancement Nice Gua dapet banyak banget coy Wah mantep 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 Tapi agak sulit ya ngelawannya ya Dah yuk Kita tengok tier Tears Nah ini nih Tears Tears berada di Berada di pintu yang tadi Apakah benar dengan perkataan Atreus Oke kita coba ya Ayo us Kita balik lagi us Hahaha si Atreus Diem aja dia Nah yuk yuk Gak sabar gue kata mutir Ayo Apakah ada boss battle Melawan tier Wih kosong Ayo masuk kesini Nice 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 Ayo us Uh banyak tikus tuh Ada tikus Ada spiderman Masukin tiernya gimana ya Masukin tiernya Enggak lagi Pakai ilmu teleport Emang tier yang masuk disini Emang tier dimasukin disini Hahaha Emang yakin tier yang dimasukin disini nih Dan kita akan tahu si jalannya cerita ya Jangan spoiler ya Oh Ini nanti dipakai buat sitir itu Eh Eh buat siapa ya Nah kita lihat nih Ini pintunya kalau di kunci-kunci gini Pasti ada something nih Makanya gak bisa dibuka Kuat Walaupun kayu tapi kuat Ya Ayo kita buka Taduh lu sebenernya dibuka Ada sesuatu gak di atas Gak ada Ayo buka Uh di kunci co Yaelah Wih Ngelawan vokalis Benkis Apa nih Energinya Inflict by force Headbar By force Heals over time But follow hits Today turret force Extra damage Alah Bodo amat lah Gasta itu Nice 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 Oh my god Oh 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 Wah Ini-ini yang susah nih Tapi tadi tiga Oh my god Ada vokalis Benkis Nice Mati 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 Sip Oh my god Ada gladiator Iya lu Bahaya kali Ayo ush Lu nebaknya Oh my god Nice Oh my god Yes Mohon maaf ya Kalo kalian pusing Emang begini Ngelawannya Oh my god Udah Amazing Oh Jadi kata si Atreus Ini sudah jelas Bahwa mereka semua Tidak Tidak ingin kita berada disini Tidak ingin kita menemukan Tear Makanya mereka adalah Penjaga terakhirnya ya mbak ya Nah sekarang kita akan buka Apakah ini Tear Coba gue pake main di PC Gue bisa ngeliat kali pake tools Di dalemnya si HP Apakah Tear Sudah men Kespaun apa belum nih Iya gak Iya Uh pintunya Itu kalo dijual Ketukang kayu Berapa duit itu Kayu jati Bukan tuh Kayu asgard bang Kita coba liat Ya Tear ini fix Kata Atreus Ciuman gak nih Ciuman gak nih Enggak ya Oh itu Odin Oh maksudnya si Tear Tear bilang What is trickery Odin Gitu Bukan Odin ya Ah God of war God of war Those blades I know you God killer Have you come from me now Only to free you Stay away Brother let me try Tia 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 You know me Don't you 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 killed Bumir No 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 Yeah we We brought him right back Yeah Stay away from me You monster Stop We need him Masa God of war Begitu Masa Dewa Perang Masa Dewa Perang Dewa Justice Masa kabur Masa gak tau Nasibnya memir Iya gak Wah Apa Iya Itu Tear Wah Aku curiga Oh mungkin Tear Dihipnotis kali Gitu Jangan seuzon lah Gitu Nah Emang enak Lu liat Buat kepental Satisfying sekali Guys Ini kenapa sih Pokalis Pokalis Benkis Ampun deh Oh my God Ada pelanginya Nice Quest for Tear Kok Tear Gak tau Memir Memir itu Nanti bakal Ter Ter Terprediksi Seperti itu Iya Ada gambar memir Ada disitu saja Seharusnya Kratos Sudah pintar Kalau itu adalah Memir Gitu loh Eh itu adalah Tear Gak gue nyindir Sebenernya PA emang Kratos Kan jelas Oh my God Oh my God Iya Gragas banget coy Nice Nice Sudah jelas Jelas Otomatis Tear itu kan Amapara giant Seharusnya kan Tear itu Amapara giant Seharusnya Tear tau dong Seharusnya Tear tau dong Memir itu Kenapa Diprediksikan Kenapa Ramalannya Kenapa Memir itu Tidak punya Badan Masa Kaget Melihat memir Apakah yang Oh Saya tau Itu Iya Ada Geladiator Guys Aku takut Guys Sama dia So So Andia macam Apa Emang gue takut Tambah kau Ayo sini Gitu doang Kekuatan kau Emang enak Ending Ending Dia Dengarkan Udah Tos Udah Tos Udah Tos Udah Cukup Oh My God Nice Satisfying banget Ini pulang kerja Lagi suntuk Stress Kesel Di jalan macet Memang Gak tofor Paling pas Si memir bilang Ayo cepetan Find your son Oh iya Ambil Ambil Bener Tadi juga ada merah Merah kenapa gak gue ambil Pura-puranya gue gak butuh Gitu loh Nah Ayo Wih gak sabar Gue akan temu Tier Tier adalah Paling jujur disini Tiernya Hahaha Tier yang ini Wih apa ini Kalo disini Tier is oke Oke tier ada disana Berarti gue ini dulu kah Oh ini gak bisa coy Yaudah lah Ntar minta tolong Atreus Wih ada suara si Atreus nih Tidak Ya maaf Wah itu tier Kita dengarkan Just leave me alone Tier Listen I swear we're not here to hurt you We're just trying to get you out You can't wait from me please Take you somewhere safe Away from Odin Show mercy This is my father We Help people I don't belong out here Please It's worse when he's angry Are you not a soldier Are you not a leader of men Master yourself My son brought us to this place But you Look at him You Why You don't know me I know what you stood for You helped the giants We're returning the favor We We are leaving Are you coming with us Here Your statue in the lake You had a spear I thought you needed a way Walking stick Oh A kind thought But no Thank you No But Okay I uh I ran Because I don't Always know What's Real Sometimes There's There's no shame in that Brother We live in strange times Everyone hears him talk We We Yeah Dibawa ke rumah Nietzsche Masa Tyr Begini Tapi dia Beralasannya Pinter Ba Alasannya Karena Karena Apa namanya Don't know Don't know What's real Gitu Karena Tyr Biasa Terkena ilusi Seharusnya kalau sepintar Tir Tir sudah bisa Mengevade Apa namanya Berapa namanya Kalau ngindar Menghindari ilusi tersebut dong Kok Tir bisa-bisanya Tidak tahu itu Gitu loh Tir-Tir Kenapa ya mbak Pusing satu arah Iya maaf maaf Si mbak Shani kena motion sickness dia Iya gue kok ngeliatnya Pusing Iya gue harus sambil nyari item mbak Kalau lemot 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 Begini nih Bosan nanti orang Lemot Ya iyalah Gempa 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 Wih tir tinggi banget ya Mukanya juga gudih banget mbak Iya mukanya Terus peratah sedikit takut Iya lah Dia yang lebih gede lagi Wow gitu doang kekuatannya aja Wow Overrated lu Eh Dih masa gak tahu Gak mungkin seorang Tir gak tahu Masa Tir gak tahu bahwa Ragnarok akan terjadi dan apa saja yang Gatarius akan lakukan penyelamatkan Tir gitu loh Betrayal Indefinite imprisonment Exegrable torture at the hands of the old father You didn't deserve such treatment That you I will say my view was a touch better than yours We found him at the top of the mountain He was wrapped all around The only way to free him was to Oh that You okay The light Gak ada Tir gak segitu maunya dengan duniawi Semua ciri-ciri Tir yang aku baca gak gak pernah tertarik dengan duniawi gini Tir itu namanya orang genius Ya kan Teka-tekinya pintar masang sana sini teka-teki Dia lebih milih Diam Coy Iya 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 Betul Lalu Lalu pada pergi aja Lutungin gue Gapak gue ambil item ini Juga buat lu Atreus Tunggu tungguin Bapak luna Paus Nah tungguin gue gitu loh Nah ayo Remp Rempong bener ya Si Kratos Tapi Kratos Bagus banget ya Tuh armornya tuh Gue pengen punya armor kayak gini loh Mana kabur Oh iya Masa Tir Masa Dewa Perang begitu guys Tir apa itu ya Tir-tiran ini Tir-tiran Ayo sini Depan batu sini Hei Kodok Kodok Tekoek Tekoek Aduh Kodok lagi Aku benci Aku benci Kodok Iya Badan gede Gedong berarti tir ya Aslinya ya Aduh gimana ini Tir gedong aslinya ini Ayo Ambil Udah penuh gue Ininya Ini Ya udah Ya udah Udah penuh dah Sekarang Eh apa ini Ini apa ini Oh kolornya Tir Ketinggalan Tir tadi ngumpet disini Iya ngumpet Beol Jangan-jangan Ngompol gak dia Ah Tir bohong Tir nih Tir kok gini Aku kecewa Pertama kali ngeliatir Ah aku Sia-sia deh Beli game Satu jutaan deh Udah mahal lagi Patungan lagi Masa taunya Tir Seperti ini The truth What is it you want for me You speak of Ragnarok Is it a god of war You came to find Is that the tear you need Atreus I Forgive me That I am grateful For my freedom But if you want me To follow you To war Or worse yet Lead you to it Then kill me Now My fight is gone Jangan mau Suruh ngebunoi Tir Ntar tiba-tiba Tir ini In Atreus Better that Than to live to see Ragnarok We do not seek war We just want some answers I don't know how to help you It doesn't matter The giant The giant trusted you That's the tear we need We need you All right All I ask Is for good night rest Lah lemah banget Si Tir Mau tidur Mau makan Wah tirnya udah tua nih Jangan-jangan Kepalanya pelontos gak nih Hehehe Tirnya nih Iya Ngomong kosong Semua Iya Masa selalu Desperate Desperate tuh Tidak ada harapan Ya Tir punya harapan Atuh Umpah Mosnya geter dong Mbak Eh ininya Eh Mbak Ini jawabannya Mbak Ini loh Kan Mbak nanya kan Eh gue Gue nanya lah Ini tali apa Ini Bukan tali Minecraft Bukan I think we're getting out of here Not a moment too soon Yah What are those Reinforcements from Asgard Reinforcements Oh Tir pura-pura Ada reinforcement From Asgard Pura-pura Ada orang yang mencari Tir yang Kalau Tir berhasil Bebas dari penjara Orang-orang dari Asgard Bakal dateng Wah itu biar Kratos Atlus percaya kali ya Percaya maksudnya Kalau Kalau Asgard jahat Maksudnya ya Oh kita suruh balik Buru-buru nih Ke portal nih Wih Ini orang Asgardian Mbak Oh ternyata Yang mirip Ben Astagfirullahalazim Yang mirip Benkis Itu Asgardian Mbak Tentara-tentaranya Asgard Ampun deh Gue baru sadar Dari tadi coy Oh itu tentara Tentaranya Asgard Bro-bro Pantes ada pelangi-pelanginya Bifrostnya Pantes kok Kayak penyanyi metal Iya Tentara Asgard Gue gak sabar ke Asgard Ayo cepetan yuk Kita ke Asgard kali ya Buruan ayo cepetan Woy Gak sabar nih Woy Tuh Tapi Kratos bilang I'm not Certain He will prove As useful To us As Atrius Hope Tuh Jadi Kratos juga bilang Ah ini terlalu overrated nih Overrated tuh terlalu dibanggakan Aslinya Tyr tidak seperti yang diharapkan Gitu kan Tapi Kratos tidak ada mencium-mencium Bau-bau harum Dari Tyr ini Gitu kan Tuh Even Yuta tuh Wah Kratos kamu harus Robek itu Buku catatan kamu Kratos Loh kok Tyr gak tau Tyr Ini Yek deseril Gak sesuai Ramalan lu Tyr Ah meyakan tepu Lo Dicepetan yuk Woy Gak sabar gue Bohong dia Giants itu Tidak private people Giant itu Tidak mau Dihabisi sama Asgard Jadi dia kabur Eh Salah pintu Kelewat pintu Lucu banget ya Lucu banget dia Wih Yah Dibawa kesini deh Brok Kamu buruan ngumpet Brok Di dalam berangkas Brok Brok Buruan Brok Iya Masa minta makan Dewa minta makan Kratos aja makan Cuma formalitas Yailah Ditutup Kurang ajar nih Ayo Ah nih Atreus nih nanya Oke In the morning Iya Dibenerin Dah kita ambil Barang-barang yang mungkin Kita kelewat Kali-kali Itu kan berat ya Baya Kratos aja Sosokan berat gitu kan Terus Brok Brok balikinnya Gimana lagi tuh orang Pake sisir Gak bisa Ah gua upgrade-upgrade dulu ya Ah gak ada yang diupgrade guys Kita gak ada yang diupgrade Dah gak ada yang baru Wih armor gua keren banget Ngomong armor mulu ya Nanti ngomong apa nih Ngomong-ngomong Dah, 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 gak usah ngomong-ngomong mati, capek, capek, buruan, ayo. Dah, ayo, selesaiin, yuk. Kita dengarkan, memir bicara. Kenapa, Mir? Ayo, tepkan tuh, tos. Apa yang kamu pikirkan, kawan? Aku pikirkan... Aku ingin hal-hal menjadi seperti itu. Nah, aku ingin mengembangkan peti lagi. Certains ships have sailed. I just wish Atreus were not so... Restless. I care only for your safety. I know, brother. But, holding him too tight won't keep him out of danger. The lad's determined to make a few mistakes of his own. And I hate to say it, but I think Tyr might be one of them. I've never seen a man broken so completely. His king is fresh. You expect too much. Baah. Hehehe. Ada yang ini? Hehehe. 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 That's an ally we could use. That is not an option. Kok PA ya? Kratos budek kali ya? Nggak kedengeran kali ya? Tidak ada yang saya harus lakukan di Midgard. Jadi intinya, Kratos khawatir dengan Atreus sekarang. Demi keselamatan Atreus, Kratos khawatir. Tapi Mimir bilang, udah santai aja. Terusnya juga Kratos... Eh, si Mimir sempat bilang bahwasannya dia curiga dengan Tyr. Itu seperti bukan Tyr. Tapi yaudah, kata Kratos. Yaudahlah, mungkin Tyr capek atau gimana. Sampai akhirnya, Mimir menyarankan Kratos untuk, eh Kratos, mending lu buruan bayan sama Freya deh. Karena dalam keadaan seperti ini, kita butuh Freya di sini. Dan Kratos bilang, ah nggak penting ah. Gitu. Intinya kayak begitu. Sampai pada akhirnya, si Atreus nguping. Dan sekarang, si Sindri ngajakin Atreus untuk nyari Freya. Gitu. Ngumpet-ngumpet dia. Nah, Atreus digdekan nih. Dan ini adalah momen pertama gue pake si Atreus, bro. By the way, ya. Gitu. Bagaimana itu suatu? Oke, jadi Sindri akan membawa Atreus kepada Snake, si ular naga panjang itu yang bernama Jomun Gandir, dan Freya. Ini kalau gue pake tools ya, yang ada di PC ya. Gue mainnya di PC ya. Anggeplah, tuh gue bakal bawa Atreus ini masuk ke dalam lagi. Bagaimana reaksi Kratos gitu kan, mbak ya. Cuman, di sini kita main PS, tidak bisa. Di Sindri kurang ini, pak. Kurang menyetujui rencana Atreus, mau nyamperin Freya. Oh gitu. Iya, Atreus. Terus, akhirnya, dahulu alternatifnya kalau Jomun Gandirnya gitu deh, buat anterin. Siap. Apa? Tidak. Aku cuma bisa menggunakan air. Ini semua. Well, aku harap kamu suka kering. Apa yang pertama kali ini? Apa yang kedua temanmu akan berjumpa dengan kami ini? Kenapa lucu banget sih larinya, sumpahnya. Bayi larinya. Nah, buat kalian yang gak tau Jomun Gandir itu siapa, Jomun Gandir adalah ular naga dari masa depan ke masa sekarang. Kenapa Jomun Gandir itu, si ular naga besar itu, dari masa depan bisa berada di masa sekarang, itu dikarenakan dia digebuk sama Thor saat di masa depan itu. Gitu loh, bro. Makanya si Jomun Gandir itu nyasar lah bahasanya. Wih, dimana nih kita nih? Di Midgard kah? Wih, di Midgard kita. Cepet bener. Tapi Jomun Gandir beku ya mbak sekarang ya mbak. Kanavi. Smell apa? Kenapa? Smell. Iya, hidungnya mencium. Wih, keren banget ya. Kerdil itu fakta menarik dari dwarf berarti ya. Siap. Ya, gak kuat. Emang lu kira bapak lu? Jangan nyontoh bapak lu. Ya, tapi itu ya. Panahnya berarti kuat banget kayunya ya. Amazing. Mana Human Gandir? Emang gak kelihatan sih ini. Hah, coba gue main di PC. Gue explore dah guys. Oh, gini combatnya Atreus. Ya, siap. keren banget. Mana nih? Oh. Ayo, ayo masuk, masuk, masuk. Di, hilang. Duh dikit tadi. Nah, ini harus kretos ya. Yaudah lah. Wih, lincah banget ya Atreus ya. iya. Iya, ini apa nih? Iya, harus kretos. Oh gak? ih, ih gue merasakan apa yang Atreus rasakan sekarang. Ringan-ringan, Atreus sangat ringan. kayak Suzuki Satria. Kayak beat ya. Tapi kan dia kenceng deh. Eh, si Satria. Kalau Atreus kan kenceng. Iya. Yaudah. Ini apa lagi nih? Coba Atreus punya catatan gak nih? Gue pengen coba dulu ya, lihat ya. Eh, ada dong nih. Aduh lo. Enggak, tapi dia belum terlalu punya sih. Nih. Belum, belum. Iya, mungkin ntar ya. Ketemu Jomun Gandhi. Coba catatan hariannya. Bahasanya sama kayak Atreus gak? Gitu. Ih, lincah banget. Mantep. Berarti Atreus tidak sekuat bapaknya ya. Tapi Atreus aturan kuat. Dia jadi beruang aja kuat ya, bak. Berarti dia lewat atas kali. Biasanya kalau tidak ada ini, dia atas. Nah ini, by the way, ini hasil dari kretos amator nih. Bakal selamanya berada di situ tuh. Hilanginnya susah gitu, fenomena itu. Kayak gitu bro. Oke. Siap. 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 Tapi jalannya masih blok. Aku gak lihat lagi di sisi ini. Tunggu. Biar aku cari ke sana. Mungkin aku butuh angka yang lain. Hit me, hit. Angka yang lain. Uh, Angka yang lain. Angka yang lain. Angka yang lain. Naiklah. Oh iya, lewat sini. Pasti ada sesuatu lah. Teka-teki lagi. Mohon maaf, pusing ya. Biar cepat. Nah, kiri. Nah, sini nih. Oh ini nih 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 nih. Dari disini nih. Nah, nice. Oh. Oh. Ini, tangannya Tyr. Lebih tepatnya, tangannya patungnya Tyr. Gitu. Yang dihancurin sama Kratos apa tadi ya? Pas ribut. Ama Kratos sama Thor maksudnya. Ama Thor. Ih, Lee. Ada posenit. Dia literally made a fill. Aku gak terserah. Kau bilang aku harus terserah. Aku suka dengan cara yang kamu pikir. Oke. Ini ada yang ada. Oh, nice. Ayo. Wih, 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 mayan nih, mayan nih, mayan, 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 mayan. Nice. Udah gitu doang. Wih, keren juga Atreus. Wih, OP, OP. Atreus OP. Nice. Mantap kayak Cristiano Ronaldo ya, Atreus ya. Eh, Atreus bisa nangan gak? Oh iya, wah keren banget. Das, Dr. Strange. Yo. Keren banget, pak. Ih, wah ini God of Ragnarok ini. 10 per 10 kali ini gamenya ya. Kalau menurut gue, iya, 2022 dong. Ih, keren banget. Ih, keren. Puas, puas gue. Wah ini gak, gak rugi nih beli, beli sejuta. Buset, harga gamenya ya. Udah kayak harga handphone. Wuh, worth it guys. Kalau kalian pengen beli, ragu kalian, ragu belilah. Tapi inget, maininnya harus chill ya. Jangan gini nih, jangan begini nih. Main game nih. Eh, besok kamu sekolah loh. Udah, udah main game, jangan baru main game 10 menit. Besok, kagak boleh gitu. Jangan. Bapak, aduh, pikirnya lu main kan di YouTube gue. Gak ngasih nih tuh, lupa upload YouTube guys dia. Karena pengen beli, itu dimangin kita, live-in kalau boleh mainan PC. Ya, menamanya juga masih SD gue dulu. Nah gitu guys, pokoknya. Wuh, tapi kadang harus chill, main ginian nanti. Kalau kalian terburu-buru, ah, gak seru. Bisa nikmatin guys. Worth it, worth it beginin. Keren banget coy. Wih, keren, keren. Apa ini? Apa ini? Apa ini ya? Ya, mungkin kratos kali. Yaudah lah ya. Enggak, tapi emang ada yang kecil gitu kok, mbak. Iya gitu mbak. Iya. Iya, biar rame aja lah. Nah, kita ambil aja nih. Nah, yo, ayo sendiri. Terus? You can fix it, can't you? Or does your brother have all the talent after all? Ya, Sindri jadi abangnya Kratos. abangnya Kratos. Treus. Dikuarin semua barangnya dong. Ngapain ada pumpkin disini? Ini sama badannya lebih gede. Wah. Amazing. Sindri, Sindri emang lucu banget. Are you worrying so much today? I just need to look out for the people I care about. Wish. Jadi wasa ya? Freya wouldn't kill me. Norman Gander's probably not even there. Besides, he likes me. He's only eating me once. I can conveniently scrub that from memory. Well, we're here. Ya, jadi intinya, Atreus itu sangat positive thinking. Anaknya hebat. Ya, berbeda dengan bapaknya. Maif. Ya, selalu, apa namanya, kalau orang tidak percaya diri, Pak namanya? Ya, selalu overthinking lah. Ya, bisa dibilang lah. Ciuman kah? Oh, enggak dong. Hahaha. Blowing the horns. Kita harus meniup dulu. Oh, kita harus meniup dulu. That's not weird at all. Shh. Tidak mau meluk-meluk. Memeluk. Hahaha. Katanya gak mau meluk loh. Lu serem banget coy. Tumpadu. Sindri takut. Sindri takut. Malu gak nih habisin. Iya, maluk. Sosu jizi. Nenek-nenek ya, Sindri. Geli dia sama salju. Oh, gue tau artinya. Ironwood. hahaha LOKI ya BIMBUL AKATA LEJA PERIR oh Ironwood tuh Ironwood keren kan gue gue kan keturunan naga gue kan apa itu apa itu Ironwood au ahlap kata udah kata ulernya au ahlap gue pengen turu lagi well jangan biarkan kita keras atau apa-apa bercakap 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 apa maksudnya? apa maksudnya maksudnya kita harus tinggal di rumah hahaha ayo pulang udah pulang udah gitu doang matanya matanya langsung berubah lagi ya tapi si Atreus itu ada yang berubah gak? dia pengen ngeliat hasil karya bapaknya dan musuh bapaknya keren ya fenomenanya yuk iya jangan spoiler betul santai gak terlalu spoiler hahaha gak sebenernya gak apa-apa spoiler cuma maksudnya ntar pembahasannya panjang lagi tuh biar nyambung maksudnya malu ceritanya mbak itu ada lagi tuh emang benernya jadi nanti bakal ada itu bekas petir itu emang ada lagi nanti di tempat lain tapi nah tempatnya mana kalian simak aja lah terus ya ini gimana ceritanya maksudnya? gak bisa apa? oh si Indri yang mau ini gak ada pelan aja cuma menjelaskan ke kursus Valkyrie dan harap Freya dalam mood yang baik nah sekarang aku tau dia ya yang beneran yang aku akan lakukan c**k jangan beritahu Brock aku kursi dia tidak terlaluan ketika dia hmmm oke 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 gak gua bakal ngasih tau Brock hehehe jadi makanya makanya si Atreus bilang eh itu si Baldur matoy juga gara-gara panah yang dikasih elu Sindri pada saat di God of 4 2018 makanya disini Sindri bilang yaudah kita gak usah lah ketemu Freya takut gue gitu dia takut sama Freya semoga Freya tidak berada eh sedang berada di good mood ya katanya ya mbak ya mbak ya sedang moodnya bagus lah iya lu ada binatang ada Wonder Woman gak deh oh my god nice eh 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 di belakang gua kah? wohh ada di belakang coy tando 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 nice nice oh yee wee 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 nice yo udah kok gak ini ya tadi ya gak critical hit ya iya dia diem aja ngantuk turu dia udah ada something gak? oh ini 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 apa itu yang Sindri keluarin? kasihan Sindri udah udah siap kok dia bisa punya feeling ya? feeling Freya tidak akan membunuhnya dia ya? ya iyalah jelas Freya tuh gak ada rasa ingin membunuhi Kretos dan Atreus sebenernya bro gitu bro ngancem cabe aja cuman kayak depresi lah kayak orang kehilangan lah nanti juga kalian bakal melihat nih ada sahabatnya Atreus yang kehilangan nanti juga sama kok kayak Freya sebel juga gitu ya itu momen saat kehilangan orang yang disayang lah pokoknya orang yang iya nyari pelampiasan lah lebih tepatnya karena kalo gak dilampiasi ntar depresi diem doang gitu kan gitu aja sebenernya fasenya si Freya itu apa itu? hehehe sekarang biasa iya berarti pernah dong berarti iya jadi gini bro si Atreus itu bakal dibawah nangkep Sindri nah nangkep begini terus Sindri takut gitu kan terus si mungkin pernah ada kejadian Sindri Atreus gagal nangkep Sindri makanya disini si Atreus bilang gak gue gak bakal jatohin lu lagi kali ini nah berarti berarti apa? mereka berdua sering berpetualang mungkin pada saat Sindri jatoh itu Atreus gagal nangkep Sindri mungkin pada saat itu Atreus belum cukup ABG kali ya masih masih belum masih belum puber kali ya cuman dia diem-diem dari bapaknya ya kan? iya by the way disini iya cabangnya dimana-mana buka tokonya eh Andri lu di Palak Ormas gak dari sini? Ormas Nordic maksudnya iya iya dan pembelinya padahal pembelinya cuma kereta sama Atreus doang tokonya banyak yang beli cuma kereta sama Atreus gitu loh iya memang amazing Sindri Sindri coba oh lurus arrow nya keren loh gua kira arrow nya bakal nukik ikutnya lurus gitu loh gak ada gaya gravitasi atau mungkin si Atreus itu terlalu kuat gitu loh terlalu kuat ininya narik arrow nya iya aturan betul abis kalo engga nanti iya iya Freya bakal kambu Atreus Atreus kamu ada-ada aja hidupnya misleto misletu si paling letu oh ini dihancurin bisa pakai ini nih dah eh ini rasa banget ya orang ya bisa gak sih dia diem apa diem jangan ganggu dah dah gitu loh just keep going yes gua gua gak sabar dah ketemu si Freya nih iya some people run better on chaos i think he's right what makes you think that applies here this is like and death and this is Ragnarok we can't just do nothing and we're out of options living living is an option iya bener iya emang emang kepoan Atreus itu gak sabaran gitu loh orangnya memangnya tipikal ABG nah kecil gak sabaran bang part 3 nya mana bang part 4 nya gitu ya sabar lagi di upload Bang kenapa sih harus dibuat Berpart-part kalau satu video Itu bakal lama banget Karena iya karena bener harus Harus research Maksudnya research tuh yang bener gitu loh Ngebahasnya tuh yang bener Kita main langsung nih Satu jam gitu Biar ngejar cepet gitu kan Iya Soalnya mendorot research kita ya pak Pecinta God of War itu kan orangnya pada detail-detail nih Betul Tapi kalau Kita main asal-asal ngomong aja Betul Jadi gitu ya Jadi cepet belum tentu isinya bener semua gitu ya Oke Nice Nah Oh my God banyak banget gue dikepung coy Nice Wow critical Nice Asik pake atrius Woi Woi sempet kena dikit sorry Nice Nice Ayo sini lagi lo Woi Keren banget Kayak Darkster's Train Darkster's Train apa Udah Udah ya Ayo mana freanya Eh Ini Ini kemana Ini tadi ya Oke sorry Iya gak ada kompas sama Kretos Bisa sih dia minta sama Kretos Cuman ntar ditanya mau kemana lo Gitu Masa Masa nanya bapaknya Ntar gak boleh sama bapaknya Pokoknya diem-diem dari bapaknya Gitu loh Wih Ada something nih Oke oke Blok 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 Kita kemana nih Oke oke Kita kesini dulu Oke Yo 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 Diar Diar Nice Abis itu Nice 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 Pinter kamu Atreus Kamu juara kelas ya Nice Oh my god Ada musuh tau disini Tak kira Nggak ada Kamu gimana ini Udah 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 ya Udah dapet Oke nice Yo let's go Atreus Dia takutan sama bapaknya Ih ada sesuatu tuh Nggak usahlah Ntar aja Ada peti Ada peti Iya ntar juga kratos Inilah Disini Iya Dulu nih Oh keatas Nah Dia suka ngomong sendiri Itulah ciri-ciri Loki Ngomong sendiri Diri dia Eh 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 Nice Wah Diar Mana 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 Oke Oke Oh my god Oh my god Oh my god Uh Ini reseh loh Yang diatas ini loh Bener-bener Ada yang jaga ini Nah Jatuh lah Akan sana Nah Aos 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 Baya Baya Nice Duh 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 Eh ini Ini Critical Critical Nice Ini ganggu aja loh Ini orang ini eh Udah 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 Gitu kek Aduh ada lagi coy Oh my god Oh my god Yes Scalpha Nah Nice Nice Ayo 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 Nice Oke Oke Ada siapa Ada siapa lagi Oke Gak ada Siap Kita ke bawah Apa ke atas nih Nih aja nih Nih ancurin ini Dia memperagain Bapaknya dong Seolah lah Ada bapaknya Di sampingnya Ngakak siatrius Apa ya Lu gak mau spoiler Yaudah Oke Si Basanin gak mau spoiler Katanya guys Aduh Ada nightmare Gue inget banget nih Ini paling ngeselin nih Nightmare nih Alah Kayak angry bird Iya lucu Tapi Sebenernya beracun Tadi disini Sesuatu kah Taduh dulu ya Kita cek dulu Belum sih Udah malas ambil Jauh Ada disana Mana Allahuakbar Belum Gue Untung lo kasih tau Gak gue ambil Taduh ini dulu Ya Gue ambil dulu ya Ya lo capek banget Harus begini Coy Taduh lagi Gak 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 Taduh bisa begini Taduh Taduh Lewat sini bisa kok Gak harus lewat sana Taduh lo Nih Langsung terjun ya Ya Elah Gak boleh ya Harus ambil dulu Ada item Ada item lagi Lagi di sana Terus di bawah Ada apa itu di bawah Dah Dah ambil dulu ya guys Lumayan Kelewat Bikit Tunggu diingetin sama si mbak Enggak Gue lupa Gue lupa ada itu Malah gak liat Malah gue Ayo ke atas Kita ambil item Sebelah kanan Iya Wih pohonnya beku coy Oke nice Ayo ketemu Freya Cepetan Ayo Gue sabar nih Nah Yah Elah dia lagi Elah Siapa Nah Ada 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 Ayo critical hit Nah Dada Buanglah Ke sana lah Dah Ayo Freya Mana Freya Lah gue ke atas lagi mbak Ya Ke atas lagi gue Aneh Enggak Udah Udah ada Tuh Si Atlus bilang Aku really wish Aku hadah Compass Itu Freya Bukankah Freya itu ya Oh itu Freya tuh Seharusnya Freya tau Udah gue kasih Aba-aba tuh Pake arrow Nightmare Si Atlus tadi Berharap Semoga Apa Seandainya dia punya Kompas ya Tapi kasihan Dia tidak punya Kompas Kompas Ada sama Bapaknya Kita ambil Aturan si Brock juga bikinin Buat ini Buat Atlus Iya Aturan si Indri lah Ngasih kompas lah Kan Kan si Indri kan Ngasih kompas juga Ke Kratos Masa Gak punya Dua Dih Nice Oke Oke Kita ambil dulu Nice Yo Oh my god Ada something Wow Wow Ada chest Apa itu Aduh Di belakang kah Di belakang kah Wow Mantap Langsung critical hit Ini ngeselin Soalnya dia Pake tameng Dia Oh Dari sana Dari sana Dari sana Oh ini harus ini nih Aduh Woy Nah Itu loh maksud gue Oh my god Banyak banget coy Gimana disana yang lainnya ini Mantap Dah Yes Critical hit Critical hit Nice Nice Oh my god Oh my god Oh Jago 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 Ada siapa sih Aduh 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 Nice Oke Nice Oke Nice Yo Oh my god Dari sini Eh Salah gue Salah gue Oh my god Dah Dah gue gebukain lah Punya pedang kek Atreus Gue pengen Atreus punya pedang yang bisa Bergerak sendiri Gitu Gue pengen Atreus punya pedang yang bisa Perang sendiri Gerak sendiri Enak banget pasti tuh Kapan ya Atreus punya pedang itu Apa Istrinya Thor Ap Banyak yang Banyak yang nge-fans sama istrinya Kratos ya Eh Istrinya Thor ya Katanya wife webel Iya kayak prinses-prinses gitu ya Didandaninnya ya Seolah Iya seolah-olah princess ini ada sesuatu nih Dalamnya nih Pasti nih Aduh sayangnya bisa digini sih Iya Peti-peti Ah gak bisa karena sedang ada musuh Yaudah Lartat pakein dulu Dah Alah Mangs Selinkali orang ini Ah udahlah pakein aja lah Nah Kelamaan lah Tamengnya itulah Nice Dah Buka lah ini Oke Ini ada sesuatu disini Gua liat Nice Ada lagi kah bak Kalo ada pun yaudahlah ya Ikhlasin aja ya Lewatin aja ya Oke nice Ini ini gak sih Nah ini dia nih Nah Ini selalu ada disini nih Nah ini dia nih Yes Dapet Lumayan Dapet apa nih Oke 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 Let's go Ayo lari Lari Atrius lari Oke ada apa kah Ada udah Udah ilang Siapa ya Atrius Senternya dari mana ya Nah itu dia Oh dikasih Sama si Sindri tadi yang pas Hih pas di Spartal Hembak Kalo gak salah Iya dikasih Keren 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 Iya ya Baru Nyadar gue detail Detail kecil Iya Iya Ini detail Detail kecil Yang mungkin Kelewatan nih Inilah gunanya Main berdua ya Ada detail Detail kecil Nanti dikasih tau Gitu loh Iya Nah ini Freya kah Oh itu Sindri lagi Ada Sindri lagi Dimana-mana Lah ini Sindri Lah Hello 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 Disenggin Wih keren Ini ternyata Bisa ditahan Gak harus yang begini Oh Iya cuman bedanya Disini dia ini mbak Di puncaknya tuh Iya kan Eh ada sesuatu kah disini Udah gue ambil ya tadi ya Cuman bedanya nih ya Lebih tinggi doang Berarti ya terus cuman Ngincer yang tingginya doang mbak Ngikutin aja Apa yang jalan Dia lewati Wih keren banget Ini dingin sekali nih Wih Freya nih Kita ketemu Freya kah Mana Freya nya ini Kayu Dia deg-degan dia Atreus dia Oh itu Freya tuh Oh tadi kita lagi ngeliat Disana Oh no 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 Iya kan kita liat disana Kita panah si Freya ini Cuman Freya gak nyadar Itu kita panahin kan Kita ribut Iya udah gue kasih tanda Ya udah Bel Eh Freya nih Gue dateng Itu Freya tuh Apa jadinya Jika Atreus Memakai tools Datengin Freya Gue penasaran banget deh Pasti Freya Freya bakal diem aja sih Sebenernya Karena tidak Dengan script ya Karena kalo pake script ya Otomatis Freya bergerak Jadilah cutscene kan Tapi kalo Atreus Langsung datengin Freya Dari awal Apakah nanti Freya akan diem saja Dia tau sih Oh dia umpetin Di umpetin Mbak Iya Terang kasih Sindri dulu Kan Kan Sesuai saran Sindri Iya Oh dia tau Freya Bak You should have Stay with Sindri Oh tapi Freya Tidak tau Fadernya dimana Karena kenapa Kan rumahnya Sindri Itu kan Berada di Antara alam Mbak Gak kedeteksi Sama Freya Ya ketahuan dah Freya disini Gak pernah mandi ya Depresi Kehilangan anaknya ya Iya Nambah keinget dong Atreus Kamu pintar Ih matanya merah Freya abis nangis tuh Nangis terus dia Hmm Apa yang kamu tahu Aku tahu Kau belum mati aku Kau belum mati Jadi sementara kamu Kau berpikir Kenapa Kau biarkan aku pergi Dan aku bisa Beritahu Kenapa Aku datang Kau 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 Ragnarok Itu temennya tuh Babi yang temennya itu mbak Si Helixir Inset namanya Atreus Atreus Freya baru tahu Kalau Odin Sempat Mendatangi Kratos Tapi disini Freya bilang Ah Nggak usah percaya Freya sama Odin Mana Giantsnya Tuh Freya kaget Bahwasannya Kalau Bukan Giant Giant aja Nggak ada Berarti siapa lagi Yang bakal melawan Odin Mereka 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 Midgard And That's not all The Giants have Prophecies about me They know me as Loki Loki I think I think maybe I'm supposed to Help stop Odin Somehow But But Since all the Giants Dead And You won't fight Odin And You already won Why Why are we working together Now that you can fight again I am far From Help Okay Okay Tapi Freya rambutnya Ada uban sedikit ya Apa itu pantulan salju Maybe if you Spoke to him Terus Yeah We We broke Not Sort of It's not possible The Nine Realms are closed To all We open up the way We just don't know where to go next But if we all band together Enough Enough Leave this place Yeah Freya tidak mau Menerima kenyataan Belum ya Freya kaget Setelah mengetahui Apa yang Atrius Ceritakan semuanya Mengenai Giants Mengenai Yotunheim Mengenai Dirinya sebagai Loki Mengenai Tyr yang telah ditemukan Dan ternyata Tyr masih hidup Freya tetap Denial Tetap Tetap Apa ya Tuh Tuh Nih Well Percakapan kita Tidak seperti yang Kuharapkan Kata si Atrius Tapi Setidaknya Bahwa sebenarnya Bisa Apa Gonsumas Bahkan Bisa lebih Parah daripada ini Setidaknya Sekarang Aku tahu Bahwa Freya Tidak Tidak mau Membunuhku Gitu loh Ya tidak Mau banget sih Tapi Dia sepertinya Sangat tertarik Untuk mempelajari Hal-hal Yang aku Kasih tahu Kepada dia Seperti yang Gue bilang tadi bro Mulai dari Odin yang Datangin Kratos Odin yang menawarkan Damai Ragnarok Terusnya Tyr yang Ternyata Masih hidup Dan si Atreus yang Ternyata itu adalah Last Giant Loki Dan Terutama adalah Freya sangat tertarik Bahwasannya Ternyata Berbagai macam alam Ke berbagai macam alam Itu ternyata Tidak dikunci Ada caranya Untuk pergi ke sana Dan si Atreus Tidak terlalu yakin Apa yang Freya Akan lakukan Selanjutnya Tetapi Atreus Berharap Itu tidak Using all the information I just gave her Oh oke Tapi semoga Atreus berharap Kalau Freya itu Tidak menggunakan Semua informasi Yang Atreus Kasih tahu kepada Freya Untuk menyerang Si Atreus Dan kawan-kawan Semoga Freya disini Tidak menjadi jahat ya Yaudah intinya Tapi Atreus tetap Positive thinking Bahwa Freya Tidak akan menggunakan Info-info Yang Atreus berikan Untuk suatu kejahatan ya Tuh Freya mana Freya nya ilang ya Yaudah lah Intinya mungkin Freya yang penting disini Freya cuman Shock gitu ya Masih kaget Dan belum bisa menerima Kenyataan Nah kemungkinan At least Atreus Sudah mencoba Untuk merayu si Freya ya mbak ya Nah nanti kan berarti Atreus merayu Freya Paling Freya Ntar juga balik lagi Maksudnya balik lagi Mencari Kratos Maksudnya gitu ya Ya kita lihat aja lah Bagaimana proses Damainya Antara Freya Dan Kratos gitu Oke Kalau tidak ada Oh iya Bisa mau div Warrior spirit Oh iya cepetan ayo Ayo Oke Ayo Oke Yuk kita pergi Sekarang kita balik kemana nih Balik ke ini kan Ke rumah Basecamp mereka kan Wih ada Sindri dulu Abis itu ke basecamp mereka kan Karena otomatis Pasti Kratos Nyari-nyari mereka nih mbak nih Belum Lagi bobo Oh lagi belum Lagi bobo bareng Yuh anak kecil mah Aktif dia mah Gak malam So i'm not dead I'm not dead Batanya merah Rambutnya Rambutnya Ubanan Tadi Ubanan Selalu terlihat jelas ya Di versi Ragnarok ini Mungkin Mungkin karena HDR nya Gue aktifin Padahal si Freya ini kan Dewa kecantikan Yang gak salah Iya The goddess of beauty Iya Tapi sayangnya dia Mungkin cantik kali Di versi bocil Karena ada bocil yang suka sama Freya mbak Bang gue suka banget sama Freya Tapi yang pemain aslinya Kayaknya cantik banget ya Gak tau gue belum liat Gue ngeliat pemain aslinya ini Si Kratos Nah ketemu lagi nih Halo Ayo ngomong Iya diambil Jadi Sindri nanya Eh mana ini Apa kalung mistleto nya Lutus Kalungnya hijau tadi bro Wah gue kira Freya Ya hancur Ada Ada Ormas yang ngancurin tokonya Baru diberesin Ya baru diberesin Kasian lu Ya ada Ormas yang ngancurin Tokonya ini mbak Kasian Kasian Sindri Rip Sindri Tokonya Sindri Rip lah pokoknya mah Nice Wow Wow Nice Oke Oh Sindri at least Ternyata bisa gak bantuin dong Kalo kita Iya kalo kita pecat kotak Sindri bantuin tuh Ya elah Dari tadi kemana aja Oh Fakta menarik nih Oke Ada nightmare Nightmare Eh Sindri lempar Nice Ih keren banget ya Sindri ya Bisa ngebantuin ternyata Keren 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 Ini developernya keren ini Iya idenya keren At least At least Sindri membantu gitu loh Ya Yang gaduh Jahan Karena Sindri bilang Atreus Orang badan lu gak luka Kenapa napa Udah ya Si Sindri mau ceritain kan Mau ceritain ke bapak Iya Si Sindri mau ceritain Eh us Kita ceritain Kita ceritain yuk Ke kretos Kan lu gak terluka ini Terus kata si Atreus Lu mau matoy lu Digampar bapak gua Galak banget Kayaknya bapaknya galak banget ya Gue pernah tuh banyak tuh punya temen Kayak gitu tuh Ntar gue dimarin Bapak gua Galak banget Gitu bro Kasian ya Oke Nightmare 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 Ini janjian Avenged Sevenfold Lagunya ini nih Udah Apa lagi Ayo Andri Batuin gua Andri Wow Dua-duanya kena Langsung matoy Bebat Sindri Wah kamu Sindri Nice Aturan pas berdua mbak dia Tapi yaudahlah ya Nice Oh my god Di belakang gue nih Endri Dah udah matoy Endri bantuin gue Endri Diterbang bolanya Yaelah Ada siapa di belakang Dah gak ada Dah ya Ayo yoyo balik yoo Tuh kenapa tuh Oh Oh Hmm 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 Haa dibalikin Nah jadi tadi kalau gak salah ini ya mbak ya Tentang kematauan si Brock ya mbak ya Bahwasannya Sindri menghidupkannya kembali Dan itu adalah alasan kenapa Brock biru Bener gak mbak? Ya jadi kalau kalian nanya Brock tuh biru bukan karena apa-apanya Itu cuman Sindri pada saat di God of War 2018 Sindri itu cuman bohong Jadi di God of War ini bukan berarti Setiap omongan para karakter itu valid ya Bukan Karakter itu mempunyai tabiat masing-masing Itulah naturalnya itulah realistisnya yang gue suka Dari sosial Apa fitur sosial yang ada di God of War ini gitu Jangan kalian telan mentah-mentah gitu Karena setelah kalian telusuri ada fakta-fakta Lama lain Fakta-fakta lainnya Bang tapi aku ngeliat video short dari youtuber lain Bilang kalau Brock itu Bukan karena ini bang Bukan karena matoy Terus diselamatin Sindri apa gimana bang? Itu kayak sampe DM Mereka tuh gak percaya omongan kita mbak Tapi yaudah Emang orang baru terbukti kan sekarang Waktu kita yang 2018 udah dijelasin dari awal Iya dijelasin terus Ratusan kali kali gue jelasin mengenai kenapa Brock itu berwarna biru Dan itu Si Sindri tuh ngakuin kan Saat di Go Ragnarok 2018 Dia tuh bohong ke Atreus Saat itu pernah ngomong kayak gitu Akhirnya dia jelasin Ternyata dia waktu itu bohong karena dia trauma Iya karena Sindri tuh trauma banget Dengan dia Jadi gini Brock itu seharusnya sudah matoy Tapi Sindri gak mau menerima hal itu Akhirnya Brock dihidupin lagi sama Sindri Ya dengan itu Brocknya diambil lagi arwahnya Di lake of apa tadi kan Si Alfheim gitu kan Terusnya juga saat mau Untung Brock belum nyampe ke Helheim gitu Gitu kan Belum ke nyampe alam arwah Udah diambil tuh arwahnya Brock sama Sindri Tapi Itu semua ada konsekuensinya gitu loh Gampangnya Si Sindri ini bilang Dari 4 arwahnya Brock Dia cuma bisa nyelamatin 3 doang Iya intinya begitulah Jadi itulah alasan kenapa Brock berwarna biru Bukan karena alasan yang ada di video short Video short itu gitu loh Gue gak nyalain bikin video Iya gue gak nyalain yang bikin video short Cuman maksudnya Ya at least research gitu loh pak Gitu Subscriber yang nonton ini Salah terangkep nih pak Gitu Oke Itulah ceritanya pak Nice Oke Ntar gue akan jelasin lah Mengenai Brock Lebih detail lagi Gitu loh Mengenai hal ini Oke begitu bro Emang orang-orang nginanya apa tadi pak Orang-orang bilang Gue lupa deh Gue justru lupa orang-orang Oh katanya megang metalogam Oh iya Kena metalogam ya Apalah Karena itu bullshit Jadi gak gue inget di otak gue ya Gitu Padahal sebenernya Brock itu gak sengaja ngebunuhi laba-laba Akhirnya laba-labanya saudara Laba-laba yang dibunuh itu marah Akhirnya Brock Racunan Kenapa namanya bisa ya Ya bisa lah bahasanya Laba-laba bisa ya Udah Kena racunnya lah Lebih tepatnya Yaudah Alhasil Brocknya matoy Sindri kaget Yaudah Tadinya Brocknya tuh gak warna biru gitu guys Warna ungu Enggak 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 Kalau warna ungu Lebih parah dong Berarti awalnya Iya Mungkin subscriber kita Ngeliat short youtuber luar Ba Youtuber luar yang gak bener kok Iya Yuk Kadang kan orang kayak pengen cepet aja Di researchnya mah enggak Iya Yang penting cepet lah Yuk upload upload cepet Gitu Padahal Bener apa enggaknya Yaudah Begitulah Balik lagi penonton go ini tuh Orang-orang cerdas Masih Gue liatin ya pak Mereka tuh kritis Secara berfikirnya tuh Dalam Jadi Gak bisa sembarangan Makanya gue sama si bakat Buruan upload Buruan upload Langsung satu jam Mampai tamat Waduh Mati kita dikritik Nanti kalau salah dikit Iya betul Iya Biar bukan dikritik lah Maksudnya Iya masa kita Ngasih informasinya Salah gitu kan Kurang elok Itulah Apa Apa Iya Iya Udah mantep dah ya Yo let's go Gue aja Gak sekolah ini Masuk berapa kali Gak sekolah Makanya gue Bang lu gak sekolah Bang Pagi-pagi upload Bang Hehehe Sudah pulang Loh ya Sudah pulang Loh ya Tuh Berarti dia mengakui Tiri itu Satu kegagalan Hmm Kau menangkan Kau menangkan kegagalan Kau menangkapnya Kau menangkapnya Dari hal yang teruk Itu bukan Tidak ada Dan hey Mungkin dia akan Berhubungan dengan kami Mungkin Tapi Ayah Tidak akan Berhubungan dengan kami Selama ini Mungkin sudah Pada tempat yang berlalu Kita sudah mencari Eh Kita tidak Hukumkan teruk Dengan teruk Kekar 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 Nggak Tapi emang Atreus Sebel Kalau dalam Petualangannya Dalam apa namanya ya Misi Misi pencari Tahuannya Kan Atreus kan Keponya tinggi tuh Misi kekepoannya itu Tangan kosong Atreus juga suka Dia tuh si Atreus Mana sendiri Ini Pintunya gue udah muter-muterin Itu 10 kali kali gue muter-muterin Sindri ayo bukain Itu dia pintunya Berarti gue tidak perlu lari Literally sebenarnya Jalan saja begini Jalan Yoi Aturan dari tadi Begitu Iya Tapi kenapa harus Ngangkang ya Jalannya nih Kenapa harus Ngangkang ya Aneh ya Oke 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 Go Go Yaudah Terus gimana Gue ikutin lo Lo kemana Indri Wah si Sindri Mau ngapain nih Liat belakang Lah Lah Ilang Wah Serem nih Kita lihat nih Pipis Bohoong 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 Pura-pura baru bangun Gak Bisa Gak 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 Tentu Atres Kekal Gak 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 Elfim The Knowledge Keeper? Oh, maybe there's a secret there I can unlock. Aye. Who better than the seer who saw everything? I wasn't sure you, um... Never mind. That's great. I'll farm. Hey, don't go forgetting this or it'll get you there. You know what? I'm gonna build a bigger table. Hahaha. I'm gonna build a big table. I'm gonna build a big table. Meja. More for me. It's like that's what I'm eating chocolate. What's that? What's that? You're really up for coming with us? I am. Whenever you're ready. Well, whenever your father's ready, I should say. If my council might help you towards the answer you seek, it's the least I can do to repay you. Plus, I think it will do me well to see the light of Elfheim again. Hmm. That elf light is some good shit. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Oh, from Mimir, of course. Ya... 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 Ya, si Mimir PA Jadi gini bro, si Mimir tuh dengan polosnya Ngasih tau ke si Tyr Bahwasannya Atreus nih punya keahlian baru loh Yang dimana setiap mural Yang bisa, yang tersebar lah Di berbagai macam alam, anggaplah mural Seperti sekolah yang hati Itu ya, itu Atreus bisa masuk Karena ternyata di setiap mural Itu ada prediksi lagi yang lebih valid Nah makanya disini Iya, dan para giant yang memang punya kekuatannya Dan disini yaudah, akhirnya Akhirnya Disini mereka ber, ya 1, 2, 3, 4 Ya, Mimir, Atreus, Kratos, dan Tyr Akan pergi ke Alfheim Untuk pergi ke mural Ya si Groa, bukan miliknya Groa ya Tetapi mural yang menceritakan Tentang Groa Groa itu adalah giant Giant yang telah dibunuhi sama Odin Karena Odin haus banget Sama kekuatan yang dimiliki Groa AKA sebenernya Groa itu adalah knowledge keeper Jadi penyimpan ilmu pengetahuan Dengan Odin membunuhi Groa Dan Odin mencuri seluruh ilmu pengetahuannya si Groa Otomatis Odin luar biasa cemerlang pintarnya Nah, itu akan sangat bahaya Jika Atreus memberitahu Diluar dari Atreus Apa orang yang Atreus percaya gitu Yaudah, anggaplah Atreus percaya bang Sama Tyr bang Yaudah, kita lihat aja Kayak gimana nanti Sebahaya apa nanti ya Karena takutnya Hmm, gua Skillnya dipergunakan Atau hal yang baik Iya, skill dan pengetahuan Yang ada di dalam lukisan Si Groa itu Yang berada di Alfheim Itu takutnya Disalahgunakan gitu kan ya Oke, mungkin sampai sini saja Kita akan mulai nanti Pertualangan-pertualangan Ada petualangan kita Dengan si Tyr Pertualangan baru kita dengan Tyr Ke Alfheim Sampai mungkin sampai sini Kalau mau info segala macam Komentar aja di bawah ya Semoga kalian sukses selalu Nonton sampai habis Siapa di sini yang nonton sampai habis Komentar di bawah ya Terima kasih bro Dadah, goodbye Yo I thought you'd always be mine